KRISIS BESAR MENIMPANYA Krisis besar menimpanya. Melihat patung dua dewa surgawi terbang ke arahnya, Wang Chen hanya merasa kedinginan. Jika kedua orang ini menyusulnya, Wang Chen tidak akan bisa melawan sama sekali dengan kekuatannya saat ini. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak arahat yang berkuasa? Kalau begitu, aku tidak bisa menolaknya sama sekali. Apakah orang yang mengalami keluarga Zan juga mengalami hal ini? Dengan tergesa-gesa, Wang Chen tidak bisa menahan keraguan. Berdasarkan situasi yang dihadapi Wang Chen saat ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di tempat ini. Namun nyatanya, saat garis keturunan Divine Martial masih ada, orang-orang keluarga Zan berlatih di area terlarang ini. Dalam hal ini, ini bukanlah situasi yang menyedihkan, pasti ada cara untuk menghadapinya. Mungkinkah itu garis keturunannya? Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Wang Chen. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan garis keturunan? Benar sekali, Wang Chen memikirkan apa yang dikatakan Warhawk sebelum memasuki area terlarang ini. Jika Anda menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, pilihlah untuk mundur. Tentu saja ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah Warhawk dan keluarga Zan mengizinkan saya memasuki tempat berbahaya ini, bukankah karena saya memiliki garis keturunan Divine Martial, garis keturunan Divine Martial yang paling otentik. Saya memiliki darah dewa sejati yang mengalir di tubuh saya. Mungkinkah ruang ini ada hubungannya dengan garis keturunanku? Kekuatan garis keturunan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak berani ragu lagi. Mencoba menyelamatkan kuda yang mati. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Wang Chen mungkin adalah kekuatan garis keturunan. Mungkinkah kekuatan garis keturunannya benar-benar dapat menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan pada situasi di hadapannya? Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraum dan secara langsung menstimulasi kekuatan garis keturunannya. Saat kekuatan garis keturunan dirangsang, dalam sekejap, Wang Chen merasakan darah di tubuhnya mengalir dan mendidih. Aura kuat menyebar dari dalam garis keturunannya. Rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah tua, dan lampu merah berangsur-angsur muncul di mata Wang Chen. Ini adalah tanda bahwa kekuatan garis keturunan telah distimulasi secara ekstrim. Hahaha! Angin kencang menyapu area tersebut saat kekuatan garis keturunan langsung menyelimuti seluruh area. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan tampaknya telah terwujud, berubah menjadi gelombang mengamuk yang melonjak menuju patung-patung itu. Ini benar-benar berhasil. Saat kekuatan garis keturunan diaktifkan dan menyapu seluruh lapangan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa yang dia lihat? Kedua patung yang hendak mengejarnya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Pemimpin patung, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh beberapa saat yang lalu, berdiri terpaku di tempatnya. Dalam sekejap, niat membunuh sepertinya telah hilang. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi. Garis keturunan rumah utama, penerusnya ada di sini untuk mengikuti tes. Saat Wang Chen masih linglung, patung terkemuka tiba-tiba memimpin semua patung lainnya dan membungku kepada Wang Chen. Terima tesnya. Wang Chen menghirup udara dingin saat dia melihat patung-patung yang berlutut di depannya dan mendengarkan kata-kata dari patung terkemuka. Jadi begitu, tidak heran, pantas saja keluarga Zan memilih berlatih di sini. Tidak heran mustahil untuk memasuki tempat ini tanpa garis keturunan sebenarnya dari garis darah bela diri ilahi. Pantas saja keluarga Zan dengan garis keturunan palsu tidak pernah kembali setelah memasuki area terlarang ini. Itu karena keberadaan patung-patung tersebut. Itu karena masalah garis keturunan mereka. Dan sekarang, Wang Chen telah menemukan poin paling krusial. Pantas saja keluarga Zan mengirimnya untuk mengambil risiko. Sepertinya mereka tidak ingin dia mati. Mendengar hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Terima tesnya. Namun, ujian seperti apa yang akan diterima Wang Chen selanjutnya? Astaga! Saat Wang Chen masih linglung, semua patung berdiri. Kemudian, sebuah patung melesat dari depan dan langsung menuju ke arah Wang Chen. Persidangan dimulai. Suara pelan terdengar dari atas langit. Pupil mata Wang Chen mengerut saat dia melihat patung yang sedang menyerangnya. Jauh lebih baik, ini hanya kekuatan dewa surgawi pemula, bukan? Saya bisa mengatasinya. Merasakan kekuatan patung itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Kekuatan patung ini hanya sebanding dengan dewa surgawi pemula. Meskipun kekuatan Wang Chen telah ditekan, dia tidak takut sama sekali. Membunuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan bergegas menuju patung yang menerkam ke arahnya. Tinju Kaisar Surgawi. Saat dia menyerang, Wang Chen bahkan tidak perlu menggunakan kemampuan ilahi apapun. Dia hanya meninju dengan Tinju Kaisar Langit. Ledakan. Kekuatan garis keturunannya diaktifkan. Tinju Kaisar Surgawi seperti semburan gunung. Bersamaan dengan gelombang kejut yang kuat, Tinju tersebut membawa kekuatan kehancuran saat bertabrakan dengan patung. Ledakan. Saat kedua belah pihak bentrok, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh alun-alun bergetar hebat. Seluruh langit dan bumi menjadi suram. Enyah. Wang Chen tidak puas bahkan setelah memblokir momentum patung itu. Jadi bagaimana jika itu adalah Tinju Kaisar Langit? Saat kekuatan garis keturunannya diaktifkan sepenuhnya, kekuatan Tinju Kaisar Surgawi tidak terbayangkan. Di hadapan patung yang begitu lemah, bagaimana Wang Chen bisa ragu? Dengan mendengus dingin, aura yang lebih kuat keluar dari tubuh Wang Chen. Ledakan. Gelombang udara yang tampak seperti ada zat yang meletus. Patung yang berada di jalan buntu dengan Wang Chen tiba-tiba bergetar dan terlempar seperti batu raksasa. Bang. Pada akhirnya, patung itu mendarat dengan keras di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Putaran pertama, lulus. Babak kedua, dimulai. Sebelum Wang Chen bisa mengatur nafas setelah mengirim patung terbang dengan satu gerakan, tes putaran kedua dimulai. Segera setelah patung terdepan selesai berbicara, dua patung lainnya berlari keluar pada saat yang bersamaan. Kekuatan kedua patung ini hanya pada tingkat dewa surgawi pemula. Apakah begitu, Huff? Kalaupun ada dua, apa yang bisa mereka lakukan? Melihat dua patung yang berlari keluar kali ini, mata Wang Chen menyipit dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Meski jumlah lawan kali ini bertambah menjadi dua, Wang Chen tidak takut sama sekali. Sambil mengaum, Wang Chen menampilkan kekuatan cahaya mengalir. Alih-alih mundur, dia malah maju menuju kedua patung itu. Astaga! Di tengah kekuatan cahaya mengalir yang kuat, sosok Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia sampai di depan kedua patung itu. Seolah-olah mereka tidak menyangka Wang Chen akan secepat itu, kedua patung itu bahkan tidak sempat bereaksi dan langsung terlempar oleh serangan kuat Wang Chen. Patung tetaplah patung. Masih ada jarak antara mereka dan para pejuang. Lalu bagaimana jika mereka memiliki kekuatan seperti itu? Saya bisa menghadapinya dengan mudah. Setelah membuat kedua patung itu terbang, sudut mulut Wang Chen melengkung. Saat ini, Wang Chen tidak lagi merasakan tekanan dari sebelumnya. Sepertinya ini adalah tempat budidaya yang disiapkan untuk orang-orang dengan garis darah bela diri ilahi. Putaran kedua, berlalu. Putaran ketiga, dimulai. Saat Wang Chen menarik nafas dua kali setelah mengirim kedua patung itu terbang, penilaian putaran ketiga dimulai. Kali ini, tiga patung muncul, dan kekuatan mereka berada pada level Dewa Surgawi pemula. Jika mereka bertiga adalah seniman bela diri biasa, Wang Chen, yang kekuatannya telah ditekan hingga surga pertama, mungkin akan berada dalam bahaya jika mereka bertemu dengan Wang Chen, yang kekuatannya ditekan hingga surga pertama. Bagaimanapun, ini adalah satu lawan tiga. Bahkan jika Wang Chen memiliki keunggulan dalam kekuatan, dia masih akan terjebak dalam serangan menjepit. Diserang dari depan, belakang, dan samping, Wang Chen tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran ini. Faktanya, Wang Chen harus membayar harga yang mahal. Tapi sekarang, apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Kekuatan surga pertama sudah lebih kuat dari patung-patung ini. Selain itu, kekuatan tempur Wang Chen jelas tidak kalah dengan prajurit alam surga kedua. Apalagi lawannya adalah patung. Mereka tidak memiliki ketangkasan dan otak manusia, jadi Wang Chen tidak perlu khawatir. Kecepatan mutlak mampu menghancurkan kalian semua. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, menampilkan momentum cahaya yang mengalir sekali lagi, dengan paksa mengalir keluar. Bekas luka surgawi. Kali ini, Wang Chen menunjukkan kemampuan ilahi. Bertarung satu lawan tiga, Wang Chen ingin berjuang meraih kemenangan dalam satu pukulan. Jika tidak, jika dia ditembaki oleh ketiga patung ini, Wang Chen juga akan terlibat dalam pertempuran sengit. Bang! Setelah dengusan dingin Wang Chen, bekas luka surgawi muncul. Seluruh dao langit dan bumi di ruang terlarang dipanggil oleh Wang Chen. Seekor binatang raksasa yang terkondensasi dari langit dan bumi, tanda dao langsung muncul dan menyerang langsung ke arah ketiga patung itu. Kekuatan Dewa Surgawi Surga Pertama, Kekuatan Tempur Surga Kedua, Kecepatan yang tidak kalah dengan Dewa Surgawi Tingkat Menengah, ditambah dengan kemampuan ilahi yang kuat, Wang Chen adalah penguasa di dalam medan perang saat ini. Bang! Serangkaian suara gemuruh terdengar. Sikap yang dihadirkan Wang Chen saat ini benar-benar menyapu bersih. Dia, seorang penguasa yang turun ke dunia, dia tak tertahankan seperti pisau panas yang memotong mentega, dia tidak bisa dilawan, dia menyapu semua rintangan. Bang! 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 Di bawah pengaruh tanda dao langit dan bumi, suara berturut-turut terdengar. Ketiga patung itu semuanya diledakan oleh Wang Chen dalam satu tarikan napas. Penilaian putaran ketiga ini, lulus dengan lancar. Penilaian putaran ketiga telah berlalu. Penilaian putaran keempat, dimulai. Dan saat Wang Chen menarik napas sejenak, penilaian putaran keempat dimulai. N. Setelah dimulainya penilaian putaran keempat, ekspresi Wang Chen berubah sedikit. Kekuatanku, sebenarnya sudah pulih sedikit. Surga kedua, setelah melewati penilaian putaran ketiga, saya memiliki kekuatan surga kedua. Ini, mungkinkah seiring dengan lulusnya penilaian ini, kekuatanku perlahan akan kembali. Penilaian setiap putaran sebenarnya merupakan batasan di tanah terlarang. Pembatasan yang menekan kekuatanku. Saat ini, saya terus melewati putaran, jadi saya terus melanggar batasan dan saat ini merebut kembali kekuatan milik saya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Wang Chen membelalakkan matanya. Segera setelah itu, dia mengungkapkan sikap yang sangat gembira, haha. Pasti seperti ini, benar. Pasti seperti ini. Sekarang, jika saya mampu mengatasi semua rintangan, saya pasti akan mengambil kembali semua kekuatan milik saya. Terlebih lagi, penilaian ini hanya memberikan manfaat dan tidak ada kerugian bagi saya. Karena yang saya butuhkan saat ini adalah lebih banyak pertempuran. Pertarungan antara level yang sama seperti ini sangat baik. Saya bisa mendapatkan banyak temper. Ini tidak hanya memungkinkan saya mengkonsolidasikan tingkat Dewa Surgawi Cakrawala kelima saya secara menyeluruh, meletakkan dasar yang kokoh. Bahkan bisa menutupi defisit yang saya tinggalkan sebelumnya. Hahaha, tanah terlarang keluarga Zan ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah memahami keajaiban tanah terlarang ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. 3.442 Hah, ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah menyadari keindahan tempat uji coba ini, Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Ayo, biarkan aku bertarung sepuasnya. Melewati tiga ronde sekaligus, menyaksikan tantangan ronde keempat dimulai, wajah Wang Chen penuh semangat juang. Pertarungan seperti itu adalah apa yang diinginkan Wang Chen. Mampu meletakkan dasar yang kokoh, dan bahkan menebus penyesalannya sebelumnya, apa yang lebih baik dari ini? Kita harus tahu, setelah mencapai tingkat Dewa Surgawi, setiap pertempuran adalah pengalaman yang sangat berharga. Di antara pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi biasa, bagaimana mereka bisa bertarung dengan mudah? Oleh karena itu, pertempuran di tingkat Dewa Surgawi sebenarnya tidak banyak. Tapi sekarang, Wang Chen menemukan peluang besar. Dia akan menghadapi tantangan demi tantangan, terus menerus menantang dirinya sendiri, terus menerus mengumpulkan pengalaman. Ini hanyalah kesempatan terbaik yang diberikan oleh surga. Bagaimana Wang Chen menyanyiakan kesempatan seperti itu? Lebih penting lagi, Wang Chen sangat jelas bahwa setelah melewati putaran ini, dia bisa memasuki menara di depan. Mungkin di dalam, dia seharusnya bisa menemukan hal-hal yang ingin dia ketahui. Ini memenuhi semangat juang Wang Chen. Babak keempat mengulangi pertarungan babak pertama, hanya saja lawannya menjadi pembangkit tenaga listrik surga lapis kedua. Namun, kekuatan Wang Chen juga meningkat ke ketinggian surga lapis kedua. Selama dia mempertahankan ketinggian ini, di dalam surga lapis kedua, Wang Chen tidak terkalahkan. Kalaupun ronde kelima dan keenam ada dua lawan, lalu bagaimana jika ada tiga lawan? Wang Chen hancur total. Babak keempat, babak kelima, babak keenam, Wang Chen hanya mengeluarkan sedikit energi lagi dan berhasil melewatinya. Kemudian, setelah Wang Chen melewati ronde ke enam, kekuatannya pulih ke tingkat surga lapis ketiga. Tantangan yang diberikannya adalah ronde ke tujuh, ronde ke delapan, dan ronde ke sembilan. Di babak ini, Wang Chen masih tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini, Wang Chen ditakdirkan untuk menang. Kekuatannya, dalam level yang sama, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Apalagi lawannya adalah boneka. Efek pertempurannya mungkin tidak mencapai yang terbaik, tapi itu juga cukup bagus. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar, dan tiga sosok terlempar. Wang Chen sedikit terengah-engah. Akhirnya, rasa lelah menyerangnya, dan Wang Chen mulai terengah-engah. Level 5, 15 tantangan, 30 lawan. Saya telah memulihkan semua kekuatan asli saya. Masih ada enam wayang yang belum muncul. Itu akan menjadi tahap ke enam belas, ke tujuh belas, dan ke delapan belas. Ini juga akan menjadi tiga tahap terakhir. Tantangan apa yang akan saya hadapi? Melihat enam boneka terakhir yang tersisa, ekspresi Wang Chen yang sedikit terengah-engah berubah menjadi serius. Sepanjang perjalanan, Wang Chen telah melewati lima belas tahap. Tepatnya, Wang Chen telah melewati lima pos pemeriksaan utama. Lapisan surgawi pertama memiliki tiga tahap, lapisan surgawi kedua memiliki tiga tahap. Lapisan surgawi kelima memiliki tiga tahap. Kekuatan Wang Chen meningkat selangkah demi selangkah. Dan Wang Chen bisa dikatakan telah melewati setiap tahapan dengan mudah. Sekarang, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Selain itu, pertarungan terus-menerus telah merangsang potensinya, membuat Wang Chen merasa bahwa dia akan melampaui batas kemampuannya. Samar-samar, kekuatannya sepertinya sedikit meningkat. Tapi, apa selanjutnya? Tahap besar berikutnya dan tiga tahap kecil, tantangan apa yang akan mereka hadapi? Level 15, berlalu. Tantangan level 16, dimulai. Seolah merasakan gejolak emosi Wang Chen, boneka terkemuka itu berkata tanpa ekspresi. Produk. Saat suara itu jatuh, Wang Chen melihat sosok muncul di depannya. Tingkat 6. Merasakan aura sosok ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Tingkat 6. Benar, apa yang dirasakan Wang Chen saat ini adalah aura level 6. Saat ini, Wang Chen hendak menghadapi elit tingkat 6. Namun, Wang Chen tidak merasakan peningkatan apapun pada kekuatannya sama sekali. Dengan kata lain, mulai sekarang, Wang Chen akan menantang level yang lebih tinggi. Menggunakan kekuatan level 5 untuk menantang elit level 6. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin serius. Sepertinya di ruang ini, batas kekuatan seseorang adalah batas kekuatannya sendiri. Namun kekuatan wayang tidak berubah. Jika ini adalah situasi yang saya temui, lalu bagaimana dengan orang-orang dari keluarga Zan? Saat itu, banyak orang dari keluarga Zan baru saja melangkah ke tingkat Dewa Surgawi belum lama ini untuk memasuki tempat ini untuk pelatihan. Tantangan apa yang akan mereka hadapi? Mereka tidak bisa terus-menerus menantang orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Mereka tidak dapat menantang orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Aku juga tidak bisa melakukannya. Sepertinya pelatihan di tempat ini tidak sama. Ini memang tempat latihan yang dirancang dengan cerdik. Keluarga Zan pasti berusaha keras untuk tempat latihan ini, bukan? Melihat patung tingkat 6 yang muncul di depannya, Wang Chen bergumam dengan ekspresi serius. He he, tingkat 6, baiklah. Kekuatan pertarunganku juga berada di level 6. Kalau begitu ayo bertarung, bagaimana? Dengan sangat cepat, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Boneka dari lapisan Surgawi ke-6. Wang Chen sangat tertarik. Meski kekuatannya masih di level 5. Namun, jika Wang Chen berusaha sekuat tenaga, kekuatan bertarungnya tidak akan kalah dengan ahli tingkat 6. Dalam pertempuran ini, Wang Chen tidak dirugikan. Bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen akhirnya tidak menahan diri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kemampuan ilahi digunakan. Saat dia menyerang, Wang Chen menggunakan sky sucking fish. Menggabungkan kekuatan cahaya yang mengalir, Wang Chen meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, kedua puncak tersebut bentrok. Namun, situasinya lebih baik dari yang dibayangkan Wang Chen. Setelah dua gerakan, Wang Chen berada di atas angin. Enyah. Pedang pemadam matahari. Karena berada di atas angin, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan mata Rosevins. Dalam sekejap, api Rosevins menyelimuti Wang Chen. Mengondensasi senjata energi asal di tangannya, Wang Chen langsung menyerang dengan pedang pemadam matahari. Ledakan. Saat gerakan ini digunakan, langit dan bumi terdistorsi. Senjata energi asal di tangan Wang Chen berubah menjadi sungai sepanjang seribu kaki. Dengan kobaran api, ia turun dari langit. Ledakan. Gerakan ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan serangan patung itu. Ding, 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 ding. Saat gerakan ini bertabrakan, seluruh alun-alun bergetar hebat. Angin menderu-deru, dan di tengah badai, terdengar suara benturan yang tajam. Percikan api berterbangan kemana-mana, dan percikan api memenuhi langit. Gelombang energi pedang yang kuat menyapu ke segala arah. Gelombang pedang ki dan ki bahkan memaksa patung yang dikalahkan oleh Wang Chen mundur selangkah demi selangkah. Huff, kekuatanmu tidak buruk. Namun, boneka tetaplah boneka. Batasan Anda seharusnya ada di sini, bukan. Enyah. Di tengah kebuntuan, bibir Wang Chen tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Benar, kebuntuan ini membuat Wang Chen merasa sedikit berat, tapi itu bukan batasnya. Pedang pemadam matahari, ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Terutama saat kekuatannya meningkat, Wang Chen telah meningkatkan pedang pemadam matahari berkali-kali. Sekarang, Wang Chen secara bertahap memahami esensi pedang pemadam matahari. Saat ini, ini bukanlah batas kemampuan Wang Chen. Di tengah senyuman dinginnya, Wang Chen mengerahkan kekuatannya lagi, meledak. Suara mendesing. Energi pedang tak berujung terkondensasi menjadi ribuan kelopak di depan Wang Chen. Kelopak bunga yang dibentuk oleh energi pedang melayang seperti kepingan salju. Namun, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Suosh, 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 suosh. Serangkaian suara teredam meledak. Bang. Saat kepingan salju energi pedang jatuh, boneka yang berada di jalan buntu dengan Wang Chen akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dikirim terbang oleh Wang Chen. Tiga gerakan. Ini lebih lancar dari yang saya harapkan. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah tanpa ekspresi setelah mengirim boneka itu terbang. Itu benar. Wang Chen hanya menggunakan tiga gerakan dalam pertempuran melawan boneka di surga ke-6. Kekuatan pertarungan surga ke-6, tapi ini adalah boneka patung. Saya khawatir itu hanya sebanding dengan ahli puncak surga ke-5. Itu tidak akan menantang batas kemampuanku. Tahap ke-16 berakhir di sini. Tahap ke-17, ayo. Pertarungan ini meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen ke tingkat yang baru. Melihat boneka yang dikirim terbang dan lima boneka lainnya, Wang Chen tersenyum. Tahap ke-16, kemenangan. Tahap ke-17, dimulai. Seperti yang diharapkan Wang Chen, boneka terkemuka itu mendengus tanpa ekspresi begitu Wang Chen selesai berbicara. Tahap ke-17, dimulai. Dua boneka berdiri. Jika kalian hanya memiliki kekuatan boneka itu, kalian berdua tidak akan menjadi tandinganku bahkan jika kalian bergabung. Melihat dua boneka yang berdiri, Wang Chen mencibir. Kuali langit dan bumi, formula 10 ribu mantra. Menghadapi kedua boneka ini, Wang Chen langsung menampilkan formula 10 ribu mantra yang kuat. Kuali langit dan bumi diaktifkan, dan segel besar terkondensasi. Puluhan ribu segel terkondensasi menjadi segel besar, menyebabkan seluruh langit bergetar dan matahari, bulan, dan bintang kehilangan kemegahannya. Sekarang, formula 10 ribu mantra ini, di tangan Wang Chen, tidak lagi seperti dulu. Apalagi dengan kekuatan kuali langit dan bumi serta kekuatan Wang Chen, kekuatan jurus ini jauh lebih kuat dari kekuatan magis yang besar. Di bawah segel ini, kedua boneka itu dengan cepat dikalahkan. Hanya dengan satu gerakan, Wang Chen menghancurkan kedua boneka itu. Sepanjang jalan, Wang Chen masih mempertahankan postur menyapu. Boneka surga ke-6, di depan Wang Chen, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ini adalah kondisi kekuatan Wang Chen saat ini. Ini adalah kekuatan destruktif yang ditunjukkan Wang Chen. Tahap terakhir, sudah waktunya. Di akhir tahap ke-17, Wang Chen melihat tiga boneka terakhir dan berkata sambil tersenyum. Tahap terakhir, salah satu kaki Wang Chen sudah melangkah ke menara tinggi di depannya. Saat ini, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kemenangan sudah dekat, dan persidangannya akan segera berakhir. Semuanya berjalan lancar. Tahap ke-17, kemenangan. Tahap ke-18, dimulai. Seperti yang diharapkan, saat suara Wang Chen turun, boneka terkemuka berkata dengan suara dingin. Begitu suara itu turun, tiga boneka, termasuk dia, berdiri. Ini adalah tiga boneka terakhir. Ini juga akan menjadi rintangan terakhir. Ini adalah penghalang terakhir di depan Wang Chen. Boom! Saat ketiga boneka itu berdiri, gelombang udara yang kuat meluncur. Apa? Merasakan gelombang udara yang bergulung, senyuman di wajah Wang Chen tiba-tiba menghilang. Ekspresinya langsung membeku. Pada saat ini, Wang Chen sangat tidak percaya. Sial, ini, bukan surga ke-6. Kekuatan boneka-boneka ini sebenarnya bukanlah surga ke-6. Kekuatan boneka terkemuka ini melampaui surga ke-6. Surga ke-7. Berengsek, itu sebenarnya kekuatan surga ke-7. Di tengah keterkejutannya, Wang Chen berteriak tanpa sadar. Itu benar. Tahap terakhir ini membuat Wang Chen tidak bisa tersenyum lagi. Sebab, Wang Chen kembali menemui masalah besar. Awalnya, dalam pandangan Wang Chen, pada tahap terakhir ini, dia hanya perlu menghadapi tiga boneka patung surga ke-6. Meskipun surga ke-6 sangat kuat, karena kekuatan tempur Wang Chen yang kuat, dan karena karakteristik bonekanya, hal ini memberi Wang Chen kepercayaan diri untuk menang. Pasti akan ada masalah. Bagaimanapun, itu adalah lawan dari tiga boneka surga ke-6. Ini benar-benar berbeda dari dua boneka surga ke-6. Tapi, Wang Chen yakin dia bisa mengatasinya. Dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Namun situasi saat ini tidak tepat. Kekuatan boneka terkemuka, meski tidak berada pada puncak level dewa surgawi yang dirasakan Wang Chen di awal. Tapi, itu juga telah mencapai tingkat surga ke-7. Dan dua boneka lainnya juga memiliki kekuatan yang mendekati surga ke-7. Ini sama sekali tidak sebanding dengan boneka yang ditemui Wang Chen sebelumnya. Bahkan jika ketiganya adalah boneka, tetapi dengan kekuatan seperti itu, salah satu dari mereka tidak kalah dengan kekuatan seniman bela diri surga ke-6 biasa. Hanya dua kekuatan yang bergabung ini dapat membawa masalah besar bagi Wang Chen. Terlebih lagi, sekarang ada keberadaan yang lebih menantang dari surga. Terutama wayang yang telah digarap ulang sebanyak tujuh kali. Itu benar-benar sebanding dengan seniman bela diri surga ke-7 biasa. 3.443 Tetapi situasi yang terjadi di depan matanya saat ini adalah apa yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Pada putaran penilaian terakhir ini, Wang Chen menghadapi masalah besar. Boneka tingkat Dewa Langit Cakrawala ke-7, ditambah dua boneka Cakrawala ke-6. Kombinasi semacam ini, yang ingin dihadapi Wang Chen, juga sangat sulit. Berengsek. Berpikir sampai di sini, Wang Chen memarahi dengan marah dengan ekspresi tidak ramah. Bertarung. Melihat ketiga boneka yang mendekat, akhirnya, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen meraum marah dengan suara keras. Tidak dapat dihindari, yang terjadi hanyalah perkelahian. Sampai pada langkah ini, sangat mustahil bagi Wang Chen untuk menyerah begitu saja. Pertempuran ini, aku harus mengakhirinya secepat mungkin. Jika terjerat dengan ketiga orang ini, saya mungkin akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama dia mengertakkan gigi untuk menghadapi pertempuran, pikiran Wang Chen dengan cepat menjadi aktif. Segera, Wang Chen menyadari inti dari pertempuran ini. Aspek terpenting dari pertempuran ini adalah mengakhirinya secepat mungkin. Jika berlarut-larut, jika pertempuran ini berubah menjadi perjuangan yang pahit, itu akan merugikan Wang Chen. Ingin mendapatkan keuntungan dan unggul, Wang Chen harus menunjukkan kemampuan menyerang seperti petir. Kejadian membelah langit dan bumi. Berpikir sampai di sini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Karena ini adalah pertarungan terakhir, Wang Chen juga tidak menahan kekuatannya lagi. Meskipun pertempuran terus-menerus sebelumnya menghabiskan banyak energi, Wang Chen masih bisa menampilkan gerakan genesis splitting heaven and earth. Ini adalah manfaat paling nyata setelah Wang Chen mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala kelima saat ini. Energi di dalam tubuhnya tidak tahu seberapa jauh lebih tak terbatas dibandingkan saat itu selama periode yang murni. Saat itu, selama periode yang murni, gerakan genesis splitting heaven and earth milik Wang Chen mungkin telah membuatnya mengeluarkan semua energi yang diinginkannya. Kalau sebelumnya, setelah mengalami pertarungan hebat, ingin menampilkan kembali kejadian membelah langit dan bumi. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Tapi sekarang, Wang Chen bisa melakukannya. Sama seperti sekarang. Bang! Saat Wang Chen melepaskan sky splitting earth splitter, seluruh dunia berguncang. Dalam sekejap, jalan besar langit dan bumi hancur, dan seluruh ruang tampak terfragmentasi. Hancurkan dulu, lalu ciptakan. Inilah inti dari genesis splitter. Ketika dao besar langit dan bumi hancur total, dapat dikatakan bahwa hampir semua kemampuan mistik tersegel dalam sekejap tidak dapat digunakan. Kemampuan ilahi apapun dilepaskan dengan menggabungkan kekuatan dao surgawi dan kekuatan dao besar. Saat ini, gerakan membelah langit dan bumi telah menimbulkan angin dan awan, mengacaukan kehendak langit dan dao besar. Secara alami, keterampilan mistik itu tidak dapat dilakukan. Ini juga merupakan aspek paling kuat dari teknik langit membelah bumi milik Wang Chen. Setelah sky splitting earth dieksekusi secara ekstrim, dapat dikatakan bahwa lawan akan ditekan sepenuhnya. Sekarang, Wang Chen juga bisa mengganggu grandao. Tanpa kekuatan absolut, mustahil untuk menggunakan kemampuan ilahi di bawah genesis splitter milik Wang Chen. Ledakan Saat dao besar langit dan bumi terganggu, seluruh ruang waktu bergemuruh. Membunuh Energi melonjak keluar dari tubuhnya, menyerap energi dari lingkungan sekitar. Pada saat ini, pukulan Wang Chen seperti bintang jatuh, meledak ke arah ketiga patung tersebut. Wuss! Angin menderu-deru dan nyala api menyala. Di bawah gerakan membelah langit membelah bumi ini, sosok ketiga boneka patung itu jelas berhenti sejenak. Jedak ini memberi Wang Chen peluang mutlak. Dalam sekejap mata, langit membelah bumi membelah bumi menyapu ke arah ketiga patung itu. Ledakan! Akhirnya jurus membelah langit membelah bumi ini bertabrakan dengan ketiga patung tersebut. Dalam sekejap, dunia menjadi terbalik. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi kekacauan. Dalam kekacauan itu, seberkas cahaya muncul dan terus mekar. Pada saat ini, energi antara langit dan bumi ditampilkan dengan jelas di bawah serangan Wang Chen. Kehancuran, kelahiran, kematian, vitalitas. Kontras yang tajam sangat mencekik. Ark! Di bawah serangan Wang Chen ini, dalam momentum yang mengesankan seperti bintang jatuh, ketiga patung itu tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam. Di antara mereka, dua patung boneka dengan kekuatan lebih lemah bahkan langsung terlempar keluar. Kedua patung Cakrawala ke-6 ini, kekuatannya sangat kuat, hampir mencapai puncak Cakrawala ke-6. Terus, patung pada akhirnya tetaplah patung. Boneka pada akhirnya adalah boneka. Kekuatan Cakrawala ke-6 puncak, sudah cukup bagus bagi mereka untuk bisa mengeluarkan kekuatan seniman bela diri Cakrawala ke-6 biasa. Tapi, pemisahan langit membelah bumi yang ditampilkan Wang Chen dengan seluruh kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin seniman bela diri Cakrawala ke-6 bisa bersaing dengannya. Kedua orang yang terlempar keluar dan menderita luka berat adalah sesuatu yang terlalu normal. Buk, buk, buk. Bahkan boneka patung yang telah mencapai alam dewa surgawi Cakrawala ke-7 tidak bisa menahan gemetar di bawah serangan Wang Chen ini, dan tiba-tiba mundur ke belakang, tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hah, hah, hah. Di tengah angin kencang, patung boneka yang mencapai tingkat dewa langit Cakrawala ke-7 itu mundur beberapa puluh meter sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Serangan yang sangat kuat. Melihat angin kencang yang memenuhi langit, melihat alun-alun yang hampir terbalik, setelah menunjukkan gerakan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar juga. Serangan yang sangat kuat. Kekuatan serangan ini melampaui imajinasi Wang Chen. Kehancuran, kelahiran, kematian, vitalitas. Kali ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi ini, dan bahkan mengendalikan energi ini. Melihat dunia baru yang lahir di hadapannya, Wang Chen dapat merasakan bahwa dunia saat ini agak berbeda. Tampaknya itu telah tercetak dengan jejaknya. Langit membelah bumi-membelah bumi, awal memasuki ambang batas. Merasakan semua ini, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Mengikuti peningkatan kekuatannya, hingga saat ini, Wang Chen dapat mengatakan bahwa dia telah melangkah ke ambang penciptaan langit dan bumi, sudah memasuki ambang batas tersebut, melihat sekilas esensi sejati. Dia berjalan di jalan yang benar. Jika suatu hari nanti kekuatan Wang Chen cukup kuat, dia akan mampu mengembangkan gerakan langit membelah bumi-membelah bumi ini hingga mencapai puncak kesempurnaan. Pada saat itu, kekuatan penciptaan langit dan bumi juga akan ditampilkan hingga tingkat yang paling kuat. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Huh, sekarang, keunggulan Anda telah hilang. Kedua pembantumu sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Meninggalkan Anda sendirian, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Mengesampingkan pikirannya, melihat patung boneka di depan yang berdiri kokoh, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung. Dalam pertempuran ini, Wang Chen sudah mengambil inisiatif. Dapat dikatakan bahwa keberuntungan Wang Chen sangat bagus. Penciptaan langit dan bumi telah membuka situasi besar bagi Wang Chen. Sekarang, Wang Chen memulihkan semua kekurangannya. Meskipun boneka terakhir yang tersisa ini sangat kuat, Wang Chen mungkin juga tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sangat disayangkan sekarang, langit membelah bumi-membelah bumi harus menghadapi tiga lawan. Jika tidak, jika saya berkonsentrasi pada satu hal untuk menangani Anda, Anda mungkin sudah terluka parah, bukan? Memikirkan kekuatan gerakannya sendiri, langit membelah bumi-membelah bumi, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Ini mungkin satu-satunya tempat di mana Wang Chen salah perhitungan. Tapi tidak apa-apa, lihatlah kepanikan surga wiku. Segera, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Tanpa menunggu patung boneka terkemuka itu menyerang, Wang Chen melakukan gerakan lain. Kali ini, Wang Chen masih mengejar kemenangan pasti dengan satu pukulan. Tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Pertarungan berturut-turut, ditambah tampilan langit membelah bumi-membelah bumi, Wang Chen sudah sangat lelah. Energi yang tersisa hanya cukup untuk menampilkan satu gerakan, Celestial Might Panic. Jurus ini juga merupakan salah satu jurus terkuat Wang Chen. Jika gerakan ini tidak dapat mengalahkan boneka ini, Wang Chen tahu bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan boneka ini. Oleh karena itu, Wang Chen menaruh semua harapannya pada Celestial Might Panic. Ledakan. Jari Dewa Sejati yang menyatu ditunjukkan oleh Wang Chen. Bas. Semburan cahaya kemasan memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Chen tampak memegang trik matahari di tangannya, berdiri dengan bangga di langit seperti dewa yang turun ke bumi. Membunuh. Ketika auranya mencapai batasnya, Wang Chen menunjuk ke patung boneka yang masih sok. Aura Dewa Sejati langsung memenuhi udara. Gelombang udara yang ganas menyapu seketika. Gemuruh. Seluruh langit bergetar. Lapisan cahaya kemasan menutupi seluruh langit. Dewa dan Buddha muncul dalam cahaya kemasan. Membunuh. Di tengah auman marah Wang Chen, para Buddha sepertinya juga mendengar auman marah Wang Chen. Mereka menyerang pada saat yang sama, satu demi satu gerakan kuat langsung meledak ke arah boneka patung terkemuka. Ah. Cahaya ilahi terselubung dan niat membunuh memenuhi langit. Merasakan auranya, merasakan aura yang kuat dan niat membunuh, boneka tersebut seolah ketakutan. Setelah mengaum, menghadap jari Wang Chen, menghadap Dewa dan Buddha yang memenuhi langit, patung itu tidak mau menyerah dan melakukan keterampilan ilahi yang kuat untuk melawan. Ledakan. 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 Seketika, langit dipenuhi cahaya kemasan. Rasanya seperti mimpi. Dalam sekejap, angin bertiup kencang dan langit pecah. Dalam sekejap, tanah berguncang dan terbalik seluruhnya. Debu memenuhi langit dan gelombang udara menderu. Pada saat ini, serangan antara Wang Chen dan patung terkemuka sepertinya telah menyebabkan tanah terlarang keluarga Zan runtuh sepenuhnya. Huh. Saya pikir Anda sudah mencapai batas Anda, bukan? Di tengah angin kencang, di tengah suara gemuruh, melihat patung terkemuka yang terpaksa mundur, senyuman dingin muncul di wajah pucat Wang Chen. Harus diakui bahwa saat ini, Wang Chen benar-benar kelelahan. Dalam pertarungan berturut-turut, setelah menampilkan begitu banyak seni mistik, genesis splitter, dan kini Godsmite panik, konsumsi energinya tak terbayangkan oleh orang awam. Bahkan bagi Wang Chen, energinya telah lama terkuras. Tapi jadi apa? Wang Chen masih bisa bertahan. Di sisi lain, pemimpin patung wayang sudah berada dalam situasi genting. Menghadapi Dewa dan Buddha di langit, menghadapi kepanikan Tuhan, terlihat jelas bahwa patung terdepan tidak dapat bertahan lagi. Biarkan aku mengirimmu ke jalanmu. Melihat pemandangan ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengarahkan jarinya ke bawah. Ini adalah Godsmite panik yang paling klasik. Kekuatan yang terkandung di jari ini mungkin tidak lebih lemah dari genesis splitter, bukan? Ketukan. Kali ini, bagaimana patung boneka itu bisa menolak? Bagi Wang Chen, kemenangan sudah di depannya. 3.444. Pergi. Melihat boneka patung terkemuka berada dalam bahaya, Wang Chen mengetukkan jarinya tanpa ragu-ragu. Ketukan jarinya mengandung kekuatan yang tidak lebih lemah dari genesis splitter. Ledakan. Saat jari Wang Chen mengetuk, seluruh ruangan terkoyak. Seluruh langit hancur. Seluruh galaksi bergetar. Saat ini, Wang Chen berdiri di sana dengan tenang. Ketukan jarinya yang biasa-biasa saja membuat langit dan bumi kehilangan warnanya dan semua makhluk hidup bersujud. Langit berbintang bergetar dan terkoyak. Seluruh dunia hancur lapis demi lapis seperti yang ditunjukkan Wang Chen dengan jarinya. Ribuan makhluk hidup gemetar di hadapan Wang Chen. Niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Tanpa jeda, dia terus mengetukkan jarinya. Cyclic storm itu seperti binatang raksasa dengan mulut terbuka lebar, menelan boneka patung. Tidak. Akhirnya, ketika melihat gerakan Wang Chen mendekat, patung boneka terkemuka itu sepertinya merasakan bahaya yang tak ada habisnya. Bahaya. Kegagalan. Tidak. Jika kali ini dikalahkan oleh Wang Chen, itu tidak akan sesederhana kegagalan. Bahkan mungkin mati. Gemuruh. Dalam sekejap, mata patung itu bersinar dengan sedikit kejelasan saat menghadapi bahaya. Auranya terus meningkat. Pada akhirnya, ia melompat ke tingkat puncak Dewa Surgawi. Ledakan. Dengan aura Dewa Surgawi puncak, patung itu menggunakan tangannya untuk memblokir jari Wang Chen. Terjadi ledakan keras. Urk. Patung itu mengeluarkan seteguk darah dan mundur dua langkah. Apa? Melihat ini, wajah Wang Chen dipenuhi rasa tidak percaya, dan ekspresinya sangat jelek. Kekuatannya naik ke tingkat puncak Dewa Surgawi dalam sekejap. Bagaimana aku bisa bertarung seperti ini? Dengan wajah pucat, Wang Chen memandang para Dewa dan Buddha yang tersebar di langit dan berkata dengan enggan. Itu benar. Melihat kemenangan tepat di depannya, betapa bersemangatnya Wang Chen saat itu, betapa tak terkalahkannya dia di dunia. Namun, Wang Chen tidak pernah menyangka bahwa patung itu dapat meningkatkan kekuatannya secara tiba-tiba. Darah. Tidak. Bagaimana bisa ada darah di patung? Ini. Ini adalah manusia. Mungkinkah semua patung ini adalah inkarnasi dari seniman bela diri? Seorang senior dari keluarga San. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen membelalakkan matanya. Dia melihat patung itu. Benar, Wang Chen memikirkannya. Pada saat bahaya akan segera terjadi, mata patung itu bersinar dengan sedikit kejelasan. Itu jelas bukan tatapan sebuah patung. Matanya hidup, penuh kejutan, dan penuh kebingungan. Itu adalah mata orang yang berbakat. Apa yang sedang terjadi? Di tengah angin kencang, Wang Chen yang berwajah pucat membungkuk dan terengah-engah. Dia melihat ke depan dengan tidak percaya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Apakah dia akan kalah dalam pertarungan ini dengan cara seperti itu? Jika patung itu mendapatkan kembali kekuatan Dewa Surgawi tingkat puncak, bagaimana Wang Chen bisa bertarung? Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Wang Chen jelas bukan tandingannya. Kekuatan ketuhanannya sendiri dengan mudah ditembus, dan dipatahkan pada saat yang tepat. Itu menjelaskan segalanya. Jika pihak lain sudah siap dan memiliki kekuatan Dewa Surgawi tertinggi, kekuatan ilahi Wang Chen akan hancur dalam sekejap. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Kekuatan ilahi tidak dapat menggantikan segalanya. Kalau tidak, bukankah Wang Chen tidak terkalahkan? Sekarang, Wang Chen sudah berada di ujung tanduk. Dewa Surgawi manapun bisa membunuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Surgawi yang begitu tinggi? Wajah Wang Chen berkerut memikirkan hal ini. Ini curang. Bagaimana mereka bisa membiarkan dia lulus penilaian? Tahap 18, Kemenangan. Peserta uji coba dapat memasuki makam para Dewa untuk memahami dan mengolah. Namun, saat Wang Chen hampir kehilangan harapan, saat Wang Chen dipenuhi dengan pengganan, sebuah suara rendah terdengar. Kedepan, Wang Chen terkejut melihat pemimpin patung itu kembali terlihat tanpa ekspresi. Dia memandang Wang Chen dan mengumumkan hasilnya. Kemenangan. Lulus. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata dari boneka itu. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Sepertinya ini tidak curang. Patung itu pasti sudah mendapatkan kembali kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ia mendapatkan kembali kekuatannya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir seranganku. Apakah ini berarti gagal? Jadi sekarang aku sudah menang. Wang Chen merenung. Wajah pucatnya akhirnya berubah sedikit kemerahan. Wajah Wang Chen penuh kegembiraan. Dong dong dong. Saat Wang Chen masih bersuka cita, dia melihat patung terdepan kembali ke kedua sisi alun-alun dengan patung boneka yang telah dikalahkan Wang Chen. Mereka berbaris berdampingan dan tetap tak bergerak, kembali menjadi patung. Bas. Kemudian, seluruh ruangan bergetar. Seluruh alun-alun, yang telah dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya, dikembalikan ke keadaan semula saat dunia bergetar. Hai. Wang Chen bahkan lebih tercengang dengan apa yang dilihatnya. Tidak, aku harus mencari tahu masalahnya di sini. Apa yang terjadi dengan patung-patung ini? Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dunia kembali ke keadaan semula. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan sampai ke sisi patung terdepan. Tidak ada aura kehidupan. Ini hanya patung batu. Bagaimana ini mungkin? Darah dari sebelumnya. Tatapan dari sebelumnya. Melihat patung yang tidak bergerak itu, Wang Chen semakin bingung. Fiuh. Setelah hening lama, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Berengsek. Saya harus mencari tahu misteri di balik ini. Benar sekali. Makam para dewa. Seharusnya ada jawabannya di makam para dewa. Sekarang, saya berhak memasuki makam para dewa. Saya ingin melihat misteri apa lagi yang tersembunyi di makam para dewa. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen mengarahkan pandangannya ke menara di sisi lain alun-alun. Makam para dewa keluargasan. Ini adalah inti sebenarnya dari tempat terlarang keluargasan. Apa sebenarnya yang menunggunya di dalam? Mengapa makam para dewa ini bisa memancarkan aura yang begitu menggemparkan? Mengapa aura ini bisa menyebabkan darahnya mendidih? Ada banyak sekali jawaban yang harus ditemukan Wang Chen. Dengan keraguan seperti itu, Wang Chen menelan pil pengumpul energi dan berkultivasi sebentar untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Lalu, dia akhirnya melangkah menuju menara makam dewa. KKK Ketika Wang Chen berdiri di depan menara, pintu yang tertutup sepertinya merasakan kedatangan Wang Chen dan terbuka secara otomatis. WUS! Saat pintu terbuka, aura dingin keluar dari menara, menyebabkan Wang Chen menggigil tak terkendali. Cahayanya redup, dengan aura sederhana dan tanpa hiasan. Ini adalah kesan pertama Wang Chen terhadap menara setelah pintu terbuka. Deng-deng-deng! Berjalan di menara yang redup, Wang Chen bahkan bisa mendengar langkah kakinya sendiri dengan jelas. Keheningan seperti itu membuat Wang Chen sulit untuk terbiasa. Ini, sebuah tablet batu, dan boneka. Ketika Wang Chen berjalan ke inti lantai pertama menara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Sebuah tablet batu tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Yang mengejutkan Wang Chen adalah patung yang berdiri di samping loh batu. Ini mengingatkan Wang Chen pada patung yang dilihatnya di alun-alun. Patung-patung itu memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk mengejutkan Wang Chen. Tak terkecuali patung ini. Apalagi kemunculannya di makam para dewa menunjukkan bahwa patung ini berbeda. Dia takut kalau ini adalah patung yang paling kuat. Memikirkan tentang patung terkemuka di alun-alun luar, kekuatannya telah mencapai tingkat ahli alam ilahi yang unggul. Lalu patung ini, mungkinkah Raja Ilahi? Seru Wang Chen. Patung ini mungkin memiliki kekuatan Raja Ilahi. Tanpa sadar, Wang Chen mundur beberapa langkah. Itu benar, hanya patung Raja Ilahi yang memenuhi syarat untuk memasuki makam para dewa. Mungkin hanya patung dengan kekuatan sebesar itu yang memenuhi syarat untuk menjaga makam para dewa. Wajah Wang Chen penuh ketidakpastian. Jika patung itu melepaskan kekuatannya sekarang, Wang Chen tidak punya pilihan selain mati. Untungnya, Wang Chen sepertinya tidak mengganggu patung itu. Ini mungkin terkait dengan aura garis keturunan yang dilepaskan Wang Chen. Mungkin itu juga terkait dengan pengakuan yang diterima Wang Chen di luar alun-alun dan diizinkan memasuki makam para dewa. Wang Chen yakin jika orang luar memaksa masuk ke makam para dewa, mereka pasti akan diserang oleh patung kuat itu. Ketika itu terjadi, bisa dibayangkan konsekuensinya jika mereka lengah. Keluarga Zan berasal dari era primordial. Keturunan dewa sejati, diperintahkan oleh surga. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Wang Chen datang ke sisi patung itu lagi. Dengan menggunakan cahaya lemah, dia bisa dengan jelas melihat kata-kata yang terukir di tablet batu. Tidak apa-apa jika dia tidak membacanya, tetapi ketika dia membacanya, rahang Wang Chen ternganga. Sambil menahan nafas, Wang Chen bahkan tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Isi tablet batu ini adalah pengenalan rincin tentang keluarga Zan. Terkesiap. Ketika Wang Chen selesai membaca isi tablet batu, dia benar-benar terkejut. Keturunan dewa sejati. Jadi, keluarga Zan sebenarnya adalah keturunan dewa sejati. Bagaimana ini mungkin? Rumor di dunia luar semuanya salah. Keluarga Zan yang sebenarnya adalah keturunan dewa sejati. Itulah sebabnya darah dewa sejati mengalir di tubuh mereka. Mereka diperintahkan oleh surga untuk menggantikan dewa sejati untuk melindungi negeri ini. Tidak seperti rumor yang beredar, keluarga Zan adalah keluarga yang dipilih oleh dewa sejati. Memikirkan tentang perkenalan keluarga Zan di tablet batu, Wang Chen ternganga. Berita ini sendiri membalikan banyak rumor di dunia luar. Ini membalikan fakta yang diterima dunia luar. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dan apa yang dilihat Wang Chen selanjutnya membuat Wang Chen semakin menghormati menara pemakaman para dewa? Siapa sangka menara pemakaman para dewa ini? Sebenarnya adalah kuburan leluhur keluarga Zan, dan itu sebenarnya adalah kuburan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dewa keluarga Zan. Wang Chen merasa jantungnya berhenti berdetak. Menara pemakaman para dewa persis seperti namanya, kuburan para dewa. Ini adalah kuburan dewa langit keluarga Zan yang kuat, dan hanya raja dewa yang berhak memasuki tempat ini setelah mereka terjatuh. Dengan kata lain, tidak diketahui berapa banyak leluhur keluarga Zan yang dimakamkan di menara ini. Terlebih lagi, setiap orang dari orang-orang ini pernah mengalami kehidupan yang menggemparkan dunia di masa lalu. Di lantai pertama, hanya ada loh batu dan beberapa totem kuno. Seharusnya tidak ada yang lain. Setelah melihat tablet batu, Wang Chen berjalan mengelilingi seluruh lantai pertama dan tidak menemukan apapun. Saat itulah dia melihat ke lantai dua menara. Dari lantai dua dan seterusnya, itu seharusnya menjadi kuburan para raja dewa, bukan? Ini adalah menara pemakaman para dewa yang sesungguhnya. 3445 Gemuruh, asteris. Ketika Wang Chen melangkah ke lantai dua, aura kuat melonjak ke arahnya. Itu adalah aura yang agung dan tak terbatas. Aura ini seakan membuat seluruh dunia tampak kecil. Asteris merasa. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap di bawah tekanan aura ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Wang Chen melihat situasi di lantai dua, matanya membelalak. Wang Chen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, apakah makam para dewa? Itu benar-benar berbeda dari makam para dewa yang dibayangkan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di lantai dua. Lantai dua makam para dewa sangat besar. Sejauh mata memandang, luasnya setidaknya seribu meter persegi. Dan di lantai dua ini, Wang Chen melihat banyak tempat tidur giyok dingin berharga yang terbuat dari es ditempatkan di ruang ini. Kita harus tahu bahwa setiap tempat tidur giyok dingin adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak orang yang baru memulai jalur seni bela diri. Bahkan di alam dewa surgawi, tempat tidur giyok es yang dingin jelas merupakan harta yang berharga. Namun, di lantai dua ini, Wang Chen melihat lebih dari 10 tempat tidur giyok dingin. Tepatnya, Wang Chen melihat 18 tempat tidur giyok dingin. Di bawah pengaruh tempat tidur giyok dingin ini, seluruh ruang di lantai dua menjadi sedingin es. Wang Chen hanya merasa bahwa dia telah datang ke dunia es. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Namun, apa yang benar-benar membuat rambut Wang Chen berdiri tegak bukan hanya rasa dingin yang dipancarkan oleh tempat tidur giyok dingin ini. Yang benar-benar membuat Wang Chen merasa kedinginan adalah keberadaan di setiap tempat tidur giyok dingin. Di masing-masing dari 18 tempat tidur giyok dingin di lantai dua, Wang Chen melihat sesosok mayat hidup diam-diam duduk bersila di atasnya. Di antara orang-orang ini, ada yang tua dan kikuk, ada pula yang tegak dan lurus. 18 orang ini semuanya ahli tingkat Raja Dewa. Apakah mereka semua ahli Raja Dewa dari keluarga San? Ekspresi Wang Chen berubah serius. Dari tablet batu di lantai pertama, Wang Chen memahami arti makam para dewa ini. Makam para dewa. Makam para dewa adalah makam para dewa. Mereka yang bisa memasuki makam para dewa bukanlah dewa surgawi biasa. Itu adalah Raja Dewa. Oleh karena itu, 18 mayat di sini semuanya adalah Raja yang saleh. Di bawah perlindungan Cold Eyes Jadebet, siapa yang tahu sudah berapa tahun orang-orang ini berada di sini. Namun, perjalanan waktu tidak membuat tubuh mereka membusuk, memungkinkan mereka mempertahankan penampilan mereka sebelum mati. Di antara mereka, Wang Chen juga melihat beberapa prajurit yang kehilangan kakinya. Jelas sekali, orang-orang ini telah gugur setelah pertempuran sengit. Namun, setelah perawatan khusus, semua bekas luka orang-orang ini disembunyikan, dan anggota tubuh mereka yang patah juga dibuat dengan bahan khusus. Hal ini membuat mereka tampak normal. Duduk bersilah, semua orang tampak memiliki ekspresi damai di wajah mereka. Zan Shen, Kalender Yuan Dewa Sejati, Tahun 371, Raja Ilahi Klansan. Jatuh dalam pertempuran dengan Shuro. Ketika Wang Chen berjalan di depan tempat tidur batu giyok es dingin yang pertama, memandangi mayat seorang lelaki tua yang tampak berusia 60-an atau 70-an, Wang Chen melihat beberapa kata terukir di tempat tidur batu giyok es dingin. Zan Shen, ini jelas nama asli lelaki tua itu. Dan kejatuhannya karena pertarungan dengan Shuro. Kata-kata di dalamnya padat, merinci pengalaman Zan Shen. Adapun tahun 371 dari Kalender Yuan Dewa Surgawi. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada zaman purba. Dengan kata lain, Zan Shen ini kemungkinan besar adalah Raja Dewa Pertama yang bertarung melawan Shuro. Setidaknya, dia adalah Raja Dewa Pertama yang bertarung dengan Shuro. Karena tahun 371 dari Kalender Dewa Sejati Yuan, ini juga merupakan tahun 371 setelah Dewa Sejati menaklukkan benua langit yang mendalam. Pada saat itu, Dewa Sejati meninggalkan benua langit yang mendalam dan menghilang tanpa jejak, dan dia datang ke medan perang tertinggi ini. Zan Shen ini mungkin adalah salah satu ahli keluarga Zan yang mengikuti Dewa Sejati ke medan perang tertinggi. Dan Wang Chen hampir dapat menyimpulkan bahwa Zan Shen ini adalah ahli pertama yang dimakamkan di sini di awal makam para dewa. Melihat semua ini, melihat Zan Shen yang duduk di sana dengan tenang, Wang Chen membungku hormat. Ini adalah rasa hormat terhadap leluhur, ini adalah rasa hormat terhadap seorang pahlawan. Zan Yi, tahun 627 dari Kalender Dewa Sejati Yuan. Zan Hang, tahun 938 dari Kalender Dewa Sejati Yuan. Zan Yue, tahun 1300 dari Kalender Dewa Sejati Yuan adalah sembilan tahun. Kemudian, Wang Chen berjalan melewati Cold Ice Jade Bats satu persatu. Tanpa kecuali, setiap Raja Dewa Keluarga Zan yang duduk di tempat tidur Giyok Es Dingin memiliki sejarah yang gemilang. Ada pria dan wanita di antara mereka. Misalnya, Zan Yue adalah seorang wanita. Pahlawan wanita dari keluarga Zan. Total ada 18 orang, dan masing-masing dari mereka membuat Wang Chen menghormati mereka dari lubuk hatinya. Di antara 18 orang ini, orang yang paling dekat dengan masa kini adalah Raja Dewa Keluarga Zan 2000 tahun yang lalu. Mungkinkah ini adalah Raja Dewa terakhir dari keluarga Zan? Hmm, ini. Dan ketika Wang Chen berjalan melewati Cold Ice Jade Bats yang terakhir, dia melihat sebuah tablet batu besar. Itu juga diukir dari Cold Ice. Zan Fei, tahun 472 dari Kalender Dewa Sejati Yuan, jatuh. Tubuh tidak terpelihara, jiwa tercerai berai, menyatu dengan langit dan bumi. Zan Ran, tahun 321 era baru. Di tablet batu ini, Wang Chen melihat lebih dari 10 nama. Nama-nama ini juga melambangkan kejayaan Raja Dewa Keluarga Zan yang berkuasa di masa lalu. Hanya saja setelah orang-orang ini jatuh, bahkan tubuhnya tidak dapat diawetkan, sehingga mereka tidak dapat muncul di sini. Namun keluarga Zan tidak melupakan mereka. Mereka meninggalkan nama mereka, kehidupan mereka, di tablet batu giok es dingin ini. Di depan Cold Ice Jade Tablet, ada Cold Ice Jade Coffin yang sangat besar. Di peti mati batu giok, ada banyak hal. Ini adalah pakaian yang ditinggalkan oleh para ahli tingkat Raja Dewa ini. Ini adalah cenotaf mereka. Lebih dari 30 ahli tingkat Raja Dewa. Dari awal Kalender Yuan Dewa Sejati di era kuno, hingga era baru, dan kemudian hingga era Yuan akhir di era tengah, orang-orang ini telah mendominasi selama jutaan tahun. Orang-orang ini, masing-masing mewakili kemuliaan dari keluarga Zan. Nama-nama ini adalah fondasi terbesar keluarga Zan, ibu kota terbesar mereka, dan tempat paling membanggakan. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari tablet batu, Wang Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Dia bergumam. Orang-orang ini, nama-nama ini, bukanlah wakil dari kejayaan. Bukankah itu layak untuk dibanggakan? Bahkan Wang Chen mau tidak mau merasakan rasa hormat yang mendalam. Rasa bangga muncul di hatinya saat ini. Tapi itu juga dibarengi dengan rasa berat yang tak ada habisnya. Nama-nama ini, potongan-potongan sejarah ini, semuanya membuat hati seseorang sakit, membuat seseorang merasa berat. Hampir tidak ada Raja Dewa yang mati secara alami. Lebih dari 90% dari mereka tewas dalam pertempuran. Dan di antara orang-orang yang tewas dalam pertempuran, kebanyakan dari mereka mati di tangan Shuro. Dalam jutaan tahun ini, keluarga Zan telah berkorban terlalu banyak untuk dunia ini. Wang Chen tersenyum pahit. Shuro, apakah dia benar-benar kuat? Keluarga Zan telah kehilangan begitu banyak Raja Dewa, dan Dewa Surgawi itu bahkan lebih tak terbayangkan. Bagaimana dengan kekuatan lainnya? Empat keluarga besar, keluarga Teng, keluarga Bintang Bulan, keluarga Tinta Phoenix, empat tanah suci. Berapa banyak dari kekuatan ini yang telah jatuh? Orang-orang ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia ini. Sayangnya, mereka semua mati di tangan Shuro. Shuro. Mata Wang Chen serius saat dia bergumam. Pada saat ini, ketika dia memikirkan Shura, mata Wang Chen melonjak karena niat membunuh. Jika Shuro tidak dilenyapkan, dunia tidak akan damai. Pengorbanan seperti ini masih berlangsung. Bagaimana Wang Chen bisa bersantai saat ini? Senior, junior ini telah merepotkanmu hari ini. Junior ini, Wang Chen, adalah keturunan keluarga Wang, dan darah keluarga Zan mengalir di pembuluh darahku. Nenek moyang saya, Zan Qiwian, adalah anggota keluarga Zan. Kali ini, saya kembali ke keluarga Zan untuk menjelajahi kejayaan keluarga Zan. Saya harap para senior bisa memaafkan saya. Setelah sekian lama, Wang Chen berdiri di tempatnya dan melihat ke delapan belas mayat, lalu ke tablet Giyok. Wang Chen membungkuk hormat lagi. Ini belum semuanya. Sekarang, aku harus pergi ke lantai tiga. Pakar macam apa yang dimakamkan di lantai tiga? Ekspresi Wang Chen serius. Sudah ada lebih dari tiga puluh nama ahli di lantai dua. Orang-orang ini semuanya adalah Raja Dewa. Namun, Wang Chen tidak melihat nama yang dikenalnya. Misalnya, Zan Tian, atau Zan Chen. Orang-orang ini semuanya adalah Raja Dewa, dan orang-orang ini bahkan merupakan pewaris Dewa Sejati. Mereka pasti yang terbaik, mustahil nama mereka tidak muncul di makam para Dewa ini. Karena kasusnya seperti ini, itu berarti lantai dua tidak berisi semua Raja Dewa keluarga Zan. Masih ada lagi di lantai tiga. Mendengar hal ini, Wang Chen melihat secara mendalam segala sesuatu di lantai dua, lalu perlahan berbalik dan pergi. Ada pun apakah ada peluang kebetulan di lantai dua? Ya, Wang Chen sangat yakin. Peluang kebetulan di lantai dua tidaklah kecil. Setidaknya, Wang Chen melihat beberapa harta karun tertinggi. Harta karun tertinggi ini tergeletak dengan tenang di lantai dua makam para Dewa, sudah tidak memiliki pemilik. Jika salah satu dari harta karun tertinggi ini diambil, itu mungkin akan menarik banyak ahli untuk memperjuangkannya. Namun, Wang Chen tidak menyentuhnya. Karena Wang Chen tidak memiliki kualifikasi, karena dia tidak berani. Pemilik harta karun tertinggi ini semuanya adalah pahlawan di generasi mereka. Pemilik asli dari harta karun ini memiliki kemuliaan yang tak ada habisnya. Mereka mendominasi dunia ini. Sekarang, mereka mengikuti pemiliknya, diam. Wang Chen tidak berani menyentuh harta karun ini. Bagi Wang Chen, ini adalah penghormatan yang paling mendasar. Ini adalah rasa hormat terhadap leluhur, ini adalah rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Selain itu, meskipun harta karun tertinggi ini sangat berharga, Wang Chen sekarang memiliki kuali langit dan bumi serta tatanan surga. Dia tidak benar-benar membutuhkan harta karun tertinggi ini. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen harus menyentuhnya? Berapa banyak leluhur keluarga Zan yang memasuki tempat ini dalam jutaan tahun terakhir? Mereka pasti memiliki rasa hormat dan kekaguman seperti ini, jadi mereka tidak menyentuh harta apapun di sini, bukan? Oleh karena itu, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun penyesalan ketika dia pergi begitu saja. Sekarang, Wang Chen lebih peduli tentang sejarah seperti apa yang akan muncul di lantai tiga. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menaiki tangga dengan langkah berat, mendekati lantai tiga. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi merasakan kegembiraan seperti sebelumnya. Yang ada hanya rasa berat. Karena saat dihadapkan pada potongan sejarah ini, Wang Chen merasa sulit bernapas. Melihat semua ini, Wang Chen menyadari bahwa dia masih sangat kecil dan tidak berarti. Jadi, ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan leluhur ini. 3.446 Itu benar-benar nenek moyang keluarga Zan. Ketika Wang Chen melangkah ke lantai tiga, yang dilihatnya masih berupa deretan tempat tidur es batu giyok yang tersusun rapi membentuk lingkaran. Situasi di sini mirip dengan lantai dua. Namun, dibandingkan dengan lantai dua, jumlah tempat tidur es batu giyok lebih sedikit. Di lantai dua, Wang Chen melihat delapan belas tempat tidur batu giyok es dingin dan lebih dari tiga puluh nama leluhur keluarga Zan. Namun, di lantai tiga, Wang Chen hanya melihat lima belas tempat tidur cold ice jade dan dua puluh tujuh nama. Namun dibandingkan lantai dua, nama-nama di lantai tiga lebih menonjol. Pengalaman mereka lebih mulia. Prestasi orang-orang ini di masa lalu bahkan lebih dahsyat. Sepertinya makam di makam para dewa juga dibagi menurut kontribusi seseorang terhadap keluarga dan kekuatannya. Dua puluh tujuh leluhur di lantai tiga, tanpa kecuali, semuanya adalah eksistensi yang gugur dalam pertempuran dengan Shuro. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan wajah serius. Jika apa yang dilihatnya di lantai dua cukup mengejutkan Wang Chen, maka apa yang dilihatnya di lantai tiga membuat Wang Chen mati rasa dan kaget. Lantai dua, lantai tiga, Wang Chen melihat lebih dari lima puluh nama di menara dua lantai makam para dewa. Orang-orang ini adalah wakil dari kejayaan, kebanggaan keluargasan. Sepertinya yang aku cari ada di lantai empat. Setelah membungkuk, Wang Chen dengan cepat berjalan menuju lantai empat. Tap, tap, tap. Dia berjalan menaiki tangga. Setiap langkah yang diambil Wang Chen terasa berat. Itu adalah beban yang datang dari hatinya, tapi juga beban yang dibawa oleh kekuatan luar. Aura yang menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Eksistensi macam apa yang terkubur di lantai empat? Itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura di lantai dua dan tiga tidak bisa dibandingkan dengan itu. Saya merasa seperti berada di rawa, dan saya tidak bisa bergerak sedikitpun. Saat Wang Chen menaiki tangga, dia merasakan tekanan yang kuat. Tekanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tekanan di tangga menuju surga. Itu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Darah Wang Chen sepertinya membeku, dan dia merasa tercekik. Pergi. Wang Chen berkeringat banyak, wajahnya pucat. Ledakan. Dengan raungan marah, Wang Chen menstimulasi energi di tubuhnya untuk melawan aura yang menindas ini. Di bawah kekuatan garis keturunan dan energi yang kuat, Wang Chen tidak berlutut di depan aura ini. Selangkah demi selangkah, Wang Chen perlahan menuju lantai empat. Hai. Setelah melangkah ke lantai empat, bahkan Wang Chen yang sudah mati rasa pun menghirup udara dingin. Sembilan tempat tidur Ichijade, apa yang terjadi? Saya tidak melihat cold ice jade stela. Hanya ada sembilan tempat tidur es batu giyok dingin di sini. Apalagi saya hanya melihat satu mayat di sini. Saya tidak melihat mayat lainnya. Yang bisa saya lihat hanyalah beberapa harta karun dan peninggalan. Melihat pemandangan di hadapannya, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Benar sekali, lantai ini sangat berbeda dengan lantai dua dan tiga makam para dewa. Wang Chen tidak melihat pemandangan luar biasa itu. Apalagi lantai ini sangat kosong. Wang Chen hanya melihat sembilan tempat tidur batu giyok es dingin, dan dia hanya melihat satu mayat. Ini membuat seluruh ruangan tampak lebih dingin. Tempat tidur giyok es dingin ini jelas lebih berharga daripada yang di bawah. Setiap tempat tidur batu giyok es dingin sangat jernih, dan memancarkan aura dingin. Ada banyak ukiran di atasnya, memberi orang aura kuno dan agung. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati ruangan dengan ekspresi serius di wajahnya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berjalan menuju tempat tidur terdekat. Zan Chen, Raja Dewa Purba Akhir dari keluarga Zan, pewaris Dewa Sejati. Tahun Purba Akhir 1373, lempeng kehidupannya hancur. Ketika dia melihat nama di ranjang pertama, Wang Chen tercengang. Zan Chen. Wang Chen melihat nama yang sangat familiar. Di lantai empat makam para dewa, Wang Chen akhirnya melihat nama yang ingin dilihatnya. Benar, ini adalah Zan Chen. Ini adalah Zan Chen yang disebutkan Wu Qingzui. Inilah kebanggaan keluarga Zan di era abad pertengahan, pewaris Dewa Sejati. Melihat semua ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius. Sayang sekali pengenalan di ranjang batu giyok terlalu sedikit. Senior Zan Chen, setelah perang abad pertengahan, dengan paksa membuka segel dan memasuki medan perang. Pada akhirnya, dia naik ke medan perang tertinggi dan mendatangi keluarga Zan, mendapatkan pengakuan mereka. Tapi kenapa dia mati? Keluarga Zan tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa setahun sebelum dia meninggal, Zan Chen meninggalkan keluarga, dan tidak ada kabar tentang dia setelah itu. Tapi saya benar-benar menemukan sisa jiwa senior Zan Chen di medan perang. Ini. Melihat tempat tidur batu giyok di depannya, Wang Chen terdiam lama. Kematian Zan Chen adalah sebuah misteri. Mayatnya sudah tidak ada lagi, tetapi sisa jiwanya muncul di domen naga langit di medan perang. Dan itu sudah menyatu olehnya. Saat itu, apa yang dilakukan Zan Chen? Kenapa dia mati? Zan Tian, pewaris dewa sejati. Zan Cheng Tian, pewaris dewa sejati. Zan Xing Hai, pewaris dewa sejati. Perlahan-lahan, saat Wang Chen berjalan melewati satu demi satu tempat tidur batu giyok, tak lama kemudian, nama-nama yang menggugah pikiran Wang Chen muncul satu per satu. Di makam para dewa tingkat keempat ini, Wang Chen melihat sembilan nama. Di antara mereka, ada beberapa nama yang familiar dengan Wang Chen. Dan di antara sembilan nama ini, lima di antaranya adalah pewaris dewa sejati. Yang dikenal Wang Chen adalah Zan Tian, Zan Chen, dan Zan Cheng Tian. Jiwa sisa orang-orang ini telah digabungkan oleh Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan bahwa dua lainnya adalah nama yang pertama kali didengar Wang Chen. Itu juga nama-nama yang sudah lama dikenal Wang Chen. Karena jiwa ilahi mereka, kecuali ada kecelakaan, seharusnya digabungkan oleh Wang Chen. Melihat nama-nama ini, hati Wang Chen bisa dikatakan begelombang besar. Terlepas dari lima pewaris dewa sejati, masih ada empat senior yang semuanya telah melangkah ke tingkat batas Raja Ilahi. Meskipun mereka tidak mendapatkan pewaris dewa sejati, mereka telah menyentuh batas. Sayangnya mereka tidak mengambil langkah terakhir. Sayang sekali. Namun, kekuatan mereka juga merupakan eksistensi terkuat di zaman itu. Kematian mereka, salah satu dari mereka terluka parah oleh Raja Sura yang kuat setelah membunuh 37 Raja Sura. Itu adalah pemilik mayat itu. Adapun yang lainnya, mereka semua adalah eksistensi yang telah menjungkir balikan seluruh klan Asura. Prestasi orang-orang ini tidak akan lebih rendah dari para pewaris dewa sejati. Atau bahkan lebih tinggi. Kalau tidak, mustahil orang-orang ini muncul di sini. Nama mereka tidak akan muncul di level ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke sembilan tempat tidur batu giyok es dingin di tingkat ini dengan wajah penuh rasa hormat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, saya telah memurnikan lima sisa jiwa Raja Ilahi. Ditambah dengan satu jiwa yang belum saya sempurnakan, saya memiliki enam jiwa sisa Raja Ilahi. Masih ada sisa jiwa Raja Ilahi yang belum saya temukan. Dengan kata lain, sebelum saya, ada total tujuh pewaris dewa sejati. Di sisi ini, saya hanya melihat lima nama. Mungkinkah, saya dapat memastikan bahwa lima sisa jiwa Raja Ilahi yang telah saya saring semuanya ada di antara lima jiwa ini? Karena meski jenazah mereka tidak ada di sini, mereka meninggalkan harta karun. Meski aura harta karun ini sangat lemah, saya masih bisa merasakannya. Meski aura harta karun ini sangat lemah, saya masih bisa merasakannya. Saya telah memurnikan jiwa-jiwa yang tersisa ini. Maka, sisa jiwa Raja Ilahi yang belum saya sempurnakan jelas bukan salah satu dari orang-orang ini. Karena auranya tidak tepat, siapa dia? Mungkinkah dia bukan dari klansan? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat level ini dan bergumam dengan cemberut. Benar sekali, masih ada satu sisa jiwa Raja Ilahi yang belum disempurnakan oleh Wang Chen. Ini juga salah satu kartu truf terhebat Wang Chen. Begitu dia memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi ini, kemampuan Wang Chen pasti akan mengalami terobosan besar. Namun, di makam dewa tingkat keempat, di antara lima pewaris dewa sejati klansan, Wang Chen tidak menemukan pemilik sisa jiwa yang belum dia sempurnakan. Apakah dia dari klansan? Jika dia berasal dari klansan, mengapa namanya tidak muncul? Masih ada sisa jiwa Raja Ilahi yang belum dia temukan. Itu juga bisa menjadi sisa jiwa terkuat dari Raja Ilahi. Siapa dia? Apakah dia dari klansan? Wang Chen mengerutkan alisnya. Masih ada lagi di atas. Makam dewa tingkat kelima, mungkinkah mereka berada di level kelima? Raut wajah Wang Chen menjadi rumit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ketangga yang menjulur ke atas. Benar sekali, makam dewa tingkat keempat bukanlah batasnya, karena masih ada tingkat kelima. Dan pasti ada penemuan mengejutkan di tingkat kelima yang mengejutkan Wang Chen. Mungkinkah, yang dia cari ada di atas sana? Senior, maaf mengganggumu. Melihat sembilan tempat tidur batu giyok, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan membungku hormat. Begitu dia berbicara, Wang Chen menyerah pada harta dan peluang pada tingkat ini yang membuat orang biasa tergila-gila. Dia berjalan menuju tingkat kelima. Wang Chen tidak sabar untuk mencari tahu keberadaan seperti apa yang ada di tingkat kelima. Pergi. Sambil berteriak, Wang Chen menyesuaikan auranya dan melangkah ke tangga. Hong. Ketika Wang Chen mengambil langkah pertamanya di tangga, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Jika tekanan dari menara makam dewa tingkat ketiga hingga keempat seperti lautan bagi Wang Chen, maka tekanan dari tingkat keempat hingga kelima seperti cakrawala bagi Wang Chen. Meskipun Wang Chen melawan dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk pinggangnya. Berengsek. Wang Chen mengutup dengan ekspresi jelek di wajahnya saat dia basah kuyup oleh keringat. Kakinya gemetar saat ini. Jika aku berlutut di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa memasuki level kelima. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia tahu bahwa jika dia berlutut di bawah tekanan ini, maka Wang Chen tidak akan bisa memasuki makam-makam dewa tingkat kelima. Dia harus bertahan jika ingin memasuki level kelima. Bangkit. Sambil mengaum, Wang Chen menyesuaikan energi di dantian kecilnya dan memaksa dirinya untuk meluruskan tubuhnya. Boom. Pada saat yang sama, saat energi dalam dantian kecilnya terstimulasi sepenuhnya, aura Wang Chen bangkit kembali. Secara khusus, energi yang dilepaskan oleh benih bodi yang dimurnikan dalam dantiannya membantu Wang Chen secara efektif melawan tekanan dari dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen merasa lebih santai. Buk-buk-buk. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mengambil langkah maju dan berjalan menuju makam-makam dewa tingkat kelima. 3.447 Hmm, bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Wang Chen hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan mencapai makam para dewa tingkat kelima, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Seolah-olah Wang Chen telah mengangkat beban seribu kilogram. Berdiri di makam para dewa tingkat kelima, Wang Chen merasa lebih santai. Energi yang hampir menghancurkannya sebelumnya telah hilang sepenuhnya pada saat ini. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Ini, apakah level kelima? Lalu, mata Wang Chen melebar saat dia melihat ke depan. Apa yang dilihat Wang Chen di makam para dewa tingkat kelima? Wang Chen bahkan bertanya-tanya apakah dia datang ke tempat yang salah. Tempat tidur Ais Jade telah menghilang. Di makam para dewa tingkat kelima, Wang Chen melihat dua tablet batu giok. Di depan tablet batu giok yang keren itu ada sebuah altar yang diukir dengan pola yang rumit. Ini benar-benar berbeda dari level kedua, ketiga, dan keempat. Di ruang yang luas, dua tablet batu giok yang berdiri di sana tampak sangat sepi. Hanya dua orang. Saat melihat ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Dia perlahan berjalan menuju tablet giok. San Huaitian Ketika Wang Chen berjalan ke tablet giok pertama, dia melihat sebuah nama. Ledakan Saat dia melihat nama ini, Wang Chen merasakan gelombang energi yang kuat menyelimuti dirinya. Seolah-olah Wang Chen berada di ruang lain. Tapi itu adalah perasaan yang luar biasa. Wang Chen melihat seorang pemuda. Nama pemuda ini adalah San Huaitian. Dia adalah orang yang tidak penting di keluarga San. Dia hampir menjadi anggota staff yang terlupakan. Namun dengan kerja kerasnya sendiri, pemuda ini lambat laun bangkit. Pertama kali dia terlihat oleh anggota klannya adalah ketika dia berusia 17 tahun. Itu adalah acara keluarga besar. San Huaitian menonjol dan membuat kagum dunia. Dia berdiri di puncak generasi muda. Sejak saat itu, tahun-tahun kejayaannya dimulai. Wang Chen melihat pemuda ini berdiri di puncak benua langit yang mendalam, melihatnya memasuki medan perang, dan melihatnya bercita-cita mencapai puncak medan perang. Wang Chen juga melihatnya, membawa keluarga San ke momen gemilang lainnya. Dia melihatnya berdiri di puncak medan perang tertinggi. Wang Chen melihat pertarungan antara Seiji dan Sura, dan dia juga melihat keinginan Seiji untuk terus mencari misteri langit dan bumi. Adapun Wang Chen, dia bisa melihat keinginan sebenarnya yang dicari San Huaitian setelah mengetahui bahwa dia adalah penerus dewa sejati. Adegan ini terus muncul di depan mata Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sepertinya telah menemani San Huaitian melewati momen paling krusial dalam hidupnya. Dia senior yang menulis kata, makam para dewa, di luar lembah. Dia adalah Raja Dewa Klansan di era primordial. Apakah dia yang menamakan tempat ini makam para dewa? Saya tidak tahu berapa lama. Ketika dia sadar kembali, ekspresi Wang Chen menunjukkan keterkejutan dan ketidakpastian. Melihat tablet batu di depannya, mata Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Benar sekali, Wang Chen melihat momen paling krusial dalam hidup San Huaitian. Tentu saja, Wang Chen juga tahu banyak tentang San Huaitian. San Huaitian ini adalah Raja Ilahi dari keluarga San yang dibicarakan oleh Warhawk. Dia dikatakan oleh Warhawk sebagai Raja Ilahi dari penerus dewa sejati pertama keluarga San. Wang Chen tidak menyangka akan melihat makam para dewa di sini. Saat itu, senior itu terjatuh setelah melangkah ke tempat ini. Lalu di mana dia? Mengapa dia hanya melihat tablet batu diok dan altar kosong? Wang Chen mengerutkan alisnya. Aku melihat banyak hal, tapi aku tidak melihat hidup atau matimu. Apakah Anda sengaja menyembunyikan periode waktu ini? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya serius. Apalagi saat dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di alam misterius itu. Kehidupan San Huaitian tidak diragukan lagi melegenda. Dalam keluarga, keberadaan yang terlupakan telah menjadi pemimpin keluarga, mendapat pandangan dingin dan acuh-ta'acuh dari orang lain. Dalam situasi di mana dia tidak menerima banyak dukungan dari keluarga, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak keluarga. Terlebih lagi, dia telah menembus level dewa sejati. Bahkan Wang Chen harus mengakui bahwa dia lebih rendah dari orang seperti itu. Namun ketika dia memikirkan informasi yang dia terima dari San Huaitian, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Jadi pewaris dewa sejati semuanya berasal dari keluarga San. San Huaitian bukanlah pewaris dewa sejati yang pertama. Sebelum San Huaitian, ada pewaris dewa sejati lainnya. Dia adalah pewaris dewa sejati pertama. Dan dia juga seorang ahli dari keluarga San. Dia seharusnya menjadi pemilik tablet giyok lainnya. Karena keberadaan orang itu, tempat yang awalnya biasa ini menjadi tanah terlarang keluarga San. Itu menjadi tempat suci bagi generasi keluarga San. Pada akhirnya, itu menjadi tempat yang dipuja San Huaitian. Itu menjadi tanah terlarang mutlak yang ditetapkan oleh San Huaitian. Benar sekali, sebenarnya pembentukan tanah terlarang ini dilakukan oleh San Huaitian. Makam para dewa diberi nama oleh San Huaitian. Menara ke hati-hatian didirikan oleh San Huaitian. Tanah terlarang ini adalah harta berharga yang diwariskan San Huaitian kepada keluarga San. Ini adalah ruang dan aturan tata ruang yang diciptakan San Huaitian ketika dia berada di puncaknya. Ini adalah informasi terpenting yang diperoleh Wang Chen. Karena sudah terlalu lama, ditambah dengan fakta bahwa beberapa orang sengaja menyembunyikannya, keluarga San tidak begitu paham dengan periode sejarah ini. Sebelum San Huaitian, ada pewaris dewa sejati. Dan pewaris dewa sejati itu juga berasal dari keluarga San. Kecuali, ahli itu sepertinya menyembunyikan identitasnya dan tidak memberitahu orang lain tentang hal itu. Jadi hanya sebagian kecil orang yang mengetahui keberadaannya. Dalam keadaan seperti itu, San Huaitian akan disalahartikan sebagai pewaris dewa sejati yang pertama. Jadi semua pewaris dewa sejati berasal dari keluarga San. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Itu benar. Keluarga San adalah keturunan dewa sejati. Darah dewa sejati mengalir di nadi mereka. Masuk akal jika semua pewaris dewa sejati akan muncul di keluarga San. Terutama keunikan garis keturunan dewa sejati. Sambil menghela nafas dengan emosi, Wang Chen berpikir keras. Dan Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan. Mereka sudah ada saat itu. Bagaimana mungkin, itu adalah zaman purba. Sial, sudah berapa lama mereka hidup. Bagaimana mereka melakukannya? Benar, saya yakin orang yang saya lihat adalah Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan. Mereka juga berinteraksi dengan San Huaitian. Sepertinya mereka membantu San Huaitian saat itu. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian, tapi San Huaitian menolak bantuan mereka. Sejak saat itu, saya tidak dapat menemukan jejak Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan dalam kenangan penting San Huaitian. Atau mungkin, keduanya pernah muncul sebelumnya. Tapi San Huaitian menghapus ingatan mereka. Wang Chen tidak percaya saat memikirkan dua sosok yang dia lihat dalam ingatan San Huaitian. Dia melihat Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa kekuatan Wu Qingzwe tidak terduga dan Yang Mulia Laut Selatan sangat aneh. Namun siapa sangka kedua orang ini sebenarnya adalah penyintas zaman primordial. Wang Chen hanya mengetahui segelintir orang dari zaman primordial yang bertahan hingga sekarang. Hanya pemimpin suci dan leluhur lama paviliun pembunuh naga. Kedua orang ini terkait erat dengan dewa sejati saat itu. Selain mereka, Wang Chen tidak berpikir akan ada orang lain yang seperti mereka. Tapi sekarang, Wu Qingzwe dan Yang Mulia Laut Selatan telah muncul. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak serius? Itu benar, sepertinya aku sudah melihatnya. Tapi Zan Huaitian juga sepertinya bermusuhan dengan pemimpin suci dan paviliun pembunuh naga. Hanya saja dia tidak menghancurkan kedua keberadaan tersebut. Sebaliknya, dia memilih untuk memasuki medan perang tertinggi dan mencari jejak kaki dewa sejati. Apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Kenapa dia menghilang tanpa jejak setelah memasuki makam para dewa? Bagaimanapun, Wang Chen masih memiliki banyak keraguan. Mari kita lihat prasasti batu biok berikutnya dan lihat seperti apa penerus dewa sejati yang pertama. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju tablet biok lainnya, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Zan Wangu Nama yang sangat mendominasi muncul di prasasti biok itu. Melihat nama itu, Wang Chen merasakan hal yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia ditarik ke ruang asing oleh daya isap yang kuat. Wang Chen melihat seluruh hidup Zan Wangu. Berbeda dengan Zan Huaitian, Zan Wangu terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Ini karena keluarga Zan baru saja memasuki medan perang tertinggi bersama dewa sejati belum lama ini. Setelah keluarga Zan memasuki medan perang tertinggi, berapa banyak perang yang telah terjadi? Dewa sejati akhirnya menghilang setelah perang ke-9. Setelah dewa sejati menghilang, perang untuk sementara menjadi hening. Keluarga Zan dan banyak kekuatan lainnya akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas. Namun peperangan yang berlangsung selama ratusan tahun, termasuk perang sembilan gudang, juga menyebabkan kekuatan tersebut menderita kerugian besar. Keluarga Zan, sebagai kekuatan kuat dari dewa sejati, tentu saja tidak terkecuali. Setelah perang, keluarga Zan tidak lagi memiliki raja yang saleh atau bahkan dewa langit elit. Pada saat itu, orang terkuat di keluarga Zan hanyalah beberapa dewa langit tahap akhir. Mereka yang telah mencapai level dewa langit dapat dihitung dengan satu tangan. Oleh karena itu, keluarga Zan memilih ruang yang telah dibuka oleh raja dewa pertama untuk mereka sembunyikan dan pulihkan. Dalam keadaan seperti itulah Zan Wangu lahir. Dia adalah anak dari kepala keluarga saat itu dan juga calon untuk posisi tersebut di masa depan. Statusnya memang sangat berharga. Dan Zan Wangu tidak mengecewakan. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan bakat luar biasa. Zan Wangu telah melangkah ke jalur bela diri pada usia 3 tahun yang tak terbayangkan. Pada usia 8 tahun, dia telah menjadi artis bela diri Grand Master termuda dalam sejarah. Pada usia 12 tahun, dia telah memasuki jajaran seniman bela diri suci. Pada usia 15 tahun, dia telah menjadi artis bela diri ilahi. Setelah itu, budidaya Zan Wangu terus meningkat, menjadi ahli yang murni pada usia 18 tahun. Pada usia 21 tahun, Zan Wangu telah menyelesaikan sembilan putaran budidaya yang murni dan memasuki jajaran Dewa Langit. Pada usia 28, dia telah menjadi raja yang saleh. Budidaya Zan Wangu bisa dikatakan tak tertandingi di masa lalu dan tak tertandingi di masa depan. Bahkan sekarang, Wang Chen dikenal sebagai seorang jenius yang menentang surga. Setelah melihat kehidupan Zan Wangu, dia masih kaget dan tidak percaya. Apakah dia masih manusia? Mengenai kecepatan kultifasi Zan Wangu, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Seorang seniman bela diri ilahi pada usia 15 tahun, seorang ahli yang murni pada usia 18 tahun. Dewa Langit di usia 21 tahun, Raja Dewa di usia 28 tahun. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajahnya. Apa yang jenius? Ini benar-benar jenius. Apa kejayaan keluarga Zan? Inilah kejayaan keluarga Zan yang sebenarnya, bukan. 3.448 Ketika dia melihat pengalaman kultifasi Zan Wangu, bahkan Wang Chen pun mau tidak mau melebarkan matanya. Raja yang sale berusia 28 tahun. Apakah dia manusia? Wang Chen tidak bisa membayangkan bagaimana Zan Wangu berkultifasi. Mampu berkultifasi ke tingkat seperti itu pada usia ini sungguh tidak terbayangkan. Meskipun ia memiliki garis keturunan Dewa Sejati dan telah memperoleh warisan Dewa Sejati, kecepatan kultifasinya sungguh tak terbayangkan. Bagaimana ini mungkin? Zan Wangu benar-benar bertemu Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Tidak, ada orang lain. Ini adalah Chi Mei. Bagaimana mungkin itu Chi Mei? Apa hubungan ketiga wanita ini? Mereka benar-benar ada pada saat itu. Kemudian, Wang Chen melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Wang Chen sekali lagi melihat Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan dalam adegan penting dalam kehidupan Zan Wangu. Kali ini, ada tambahan Chi Mei. Sepertinya Chi Mei dan Wu King Sui memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Laut Selatan. Ketiga wanita ini telah menemukan Zan Wangu, dan pada akhirnya, mereka semua tampak berdiri di seberang Zan Wangu. Mereka telah melakukan pertempuran besar, tetapi adegan pertempuran itu hanya berlalu begitu saja. Wang Chen belum melihat hasilnya. Namun, jika tidak ada kejutan, Zan Wangu menang. Ini karena Wang Chen melihat Zan Wangu keluar dari reruntuhan tanpa cedera. Adegan berubah lagi, dan Wang Chen melihat Zan Wangu bertarung melawan pemimpin Suci dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga. Pada saat ini, pemimpin Suci dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga sebenarnya masih berada di medan perang tertinggi. Dalam pertarungan di antara mereka, Zan Wangu sebenarnya telah menghancurkan pemimpin Suci dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga. Meskipun Zan Wangu adalah pewaris Dewa Sejati yang pertama, itu terjadi setelah jatuhnya Dewa Sejati. Pada saat itu, pemimpin Suci dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga telah ada entah berapa lama. Sulit membayangkan betapa kuatnya mereka. Namun, Zan Wangu sebenarnya telah menghancurkan mereka. Wang Chen menghirup udara dingin. Dia melihat pemimpin Suci dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga dihancurkan. Namun, keduanya akhirnya lolos. Selain itu, mereka telah membayar mahal untuk melarikan diri. Itu dia. Pada akhirnya, pemandangan yang dilihat Wang Chen membuat Wang Chen semakin tidak percaya. Raksasa di negeri Tulang Layu. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Chen membelalak. Karena pada akhirnya, apa yang dilihat Wang Chen adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Adegan ini persis seperti yang dilihat Wang Chen ketika dia memasuki medan perang tertinggi. Itu adalah raksasa yang mengaum ke langit, melawan langit dan bumi. Ketika Wang Chen melihatnya, dia terjatuh. Ketika dia melihatnya, dia berlutut. Mereka melihatnya jatuh. Bukankah ini raksasa dari negeri Tulang Kering? Karena Zan Wangu telah mendorong kekuatannya hingga batasnya, dia berubah menjadi raksasa. Dia benar-benar mati di negeri Tulang Kering. Apa yang sedang terjadi? Dari mana gambar ini berasal? Ketika gambar itu berakhir, Wang Chen kembali ke makam para dewa tingkat kelima. Melihat tablet giok di depannya, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia telah melihat terlalu banyak. Pengalaman hidup Zan Wangqiu tidak diragukan lagi adalah hal paling menarik yang pernah dilihat Wang Chen. Faktanya, itu adalah yang paling menantang surga. Saat itu, Zan Wangqiu seharusnya melampaui alam dewa surgawi, kan? Dia melampaui alam raja yang saleh dan menerobos batas. Dia menjadi dewa sejati. Tapi kenapa dia masih terjatuh? Dia sepertinya sedang mencari sesuatu, melawan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius. Melihat tablet giok di depannya, Wang Chen menyadari bahwa dia telah melihat banyak hal. Namun, hal itu juga membawanya pada misteri yang lebih dalam. Apa tujuan dari warisan Tuhan yang sejati ini? Saya pewaris kedelapan, dan sepertinya saya yang terakhir. Apa makna di balik ini? Wang Chen terdiam. Sepertinya ada level lain di atasnya. Ini seharusnya menjadi level terakhir, bukan? Makam para dewa tingkat ke-6. Apa yang ada di sana? Saya sebenarnya bertemu seseorang seperti Zan Wang Wu di tingkat ke-5. Bagaimana dengan tingkat ke-6? Mungkinkah itu makam yang maha kuasa? Kalau begitu, seberapa kuatkah yang maha kuasa itu? Mungkinkah itu makam dewa sejati? Setelah hening lama, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga tidak jauh dari sana. Tangga itu masih menjulur ke atas. Masih ada ruang di atas. Inilah yang paling mengejutkan Wang Chen. Ayo kita lihat. Semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan maju. Tekanan yang kuat mulai runtuh. Di tangga, setiap langkah yang diambil Wang Chen sangatlah sulit dan menyakitkan. Dengan setiap langkah, Wang Chen sepertinya menghabiskan seluruh energinya. Tangga pendek ini terasa seperti 1 juta mil bagi Wang Chen. Periode waktu yang singkat ini terasa seperti berabad-abad bagi Wang Chen. Ketika Wang Chen telah mengerahkan seluruh energinya, ketika Wang Chen diambang kehancuran, Wang Chen akhirnya melangkah ke tingkat ke-6. Hah? Ketika Wang Chen memasuki tingkat ke-6, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kebingungan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Benar sekali, level ke-6 yang dihadirkan kepada Wang Chen adalah adegan kosong. Tidak ada apa-apa sama sekali. Yang dilihat Wang Chen hanyalah dunia kosong. Namun, dari mana datangnya tekanan ini? Mengapa saya menghadapi lebih banyak perlawanan di sini dibandingkan dari tingkat ke-4 hingga ke-5? Apakah tempat ini benar-benar kosong? Wang Chen menyipitkan matanya saat memikirkan tentang perlawanan yang dia hadapi ketika dia naik ke level ini. Tempat ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Darahku semakin mendidih, dan jiwaku gemetar semakin hebat. Sebelumnya, darahku mendidih, dan jiwaku gemetar karena melihat leluhur keluargasan. Mereka semua adalah pahlawan di generasinya. Darah yang mengalir di tubuh mereka sama dengan darahku. Itu sebabnya saya merasakannya. Bagaimana dengan di sini? Mengapa reaksinya lebih kuat, terutama jiwaku? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia merasakan perubahan di tubuhnya. Hah? Saat Wang Chen sedang berpikir keras, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Siapa itu? Keluar! Hembusan angin dingin yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Mungkin hembusan angin dingin ini biasa saja. Namun, Wang Chen tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang memata-matai dirinya. Itu benar. Pasti ada sepasang mata yang bersembunyi di kegelapan, memata-matainya. Itu dia, menatapnya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia seharusnya berada di makam para dewa tingkat ke-6. Mata Wang Chen menajam saat dia melihat sekeliling. Tubuhnya menegang, Wang Chen mengerahkan sisa energi di tubuhnya, siap bertarung kapan saja. Mengapa? Karena kamu di sini? Apakah kamu tidak akan keluar dan menemuiku? Saya ingin tahu apakah anda adalah leluhur keluargasan? Atau orang lain? Apa pentingnya bersembunyi? Kau lah yang membawaku ke sini. Kalau begitu, kenapa kamu masih bersembunyi? Wang Chen mendengus sambil melihat sekeliling tanpa ekspresi. Hai! Saat Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, desahan samar terdengar. Suara itu sepertinya menyebar di telinga Wang Chen. Ini membuat Wang Chen merinding. Buk-buk-buk. Dalam sekejap, Wang Chen buru-buru mundur ke belakang. Kemampuan yang sangat kuat. Wajah Wang Chen menjadi pucat. Benar sekali, kemampuan yang kuat. Orang yang bersembunyi di kegelapan sungguh menakutkan. Karena desahan tadi jelas datang dari sampingnya, namun Wang Chen tidak menemukan keberadaan orang itu. Apa maksudnya ini? Ini berarti jika orang itu ingin membunuh Wang Chen, Wang Chen tidak akan bisa melawan sama sekali. Dia sudah mati sekarang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dengan kemampuan Wang Chen saat ini, untuk bisa mengubah Wang Chen menjadi ikan di talenan, ahli seperti itu pastilah Raja Dewa, bukan? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah mati. Saat Wang Chen panik, sebuah bayangan muncul tidak jauh dari Wang Chen. Melihat Wang Chen, bayangan itu berkata dengan lemah. Bagaimana mungkin itu kamu? Melihat bayangan itu, Wang Chen sekali lagi terkejut. Ini sungguh sulit dipercaya. Apa yang dilihat Wang Chen? Ini bukan mimpi, kan? Bayangan yang dilihat Wang Chen, aura yang dipancarkannya. Itu kamu, Zan Huaitian. Seru Wang Chen. Zan Huaitian. Benar? Bukankah sosok buram yang dilihat Wang Chen pada Zan Huaitian? Wang Chen bisa merasakan bahwa itu adalah Zan Huaitian. Aura itu, yang pernah dirasakan Wang Chen sebelumnya di tablet Gio. Yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah Wang Chen dapat memastikan bahwa sisa jiwa di tubuhnya adalah sisa jiwa Zan Huaitian. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen rasakan ketika dia memasuki dunia Zan Huaitian. Tapi sekarang, bayangan apa yang muncul di hadapannya? Ini adalah sisa jiwa Zan Huaitian dan Zan Huaitian. Kemudian, Wang Chen sedikit bingung. Jangan kaget. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Zan Huaitian. He he, sepertinya kamu pernah melihat tablet Gio di bawah ini. Nama ini, sangat familiar. Kamu terkejut aku ada di sini. Anda pikir saya harus berada di ruang tertutup Anda. Melihat ekspresi kaget Wang Chen, bibir Zan Huaitian membentuk senyuman saat dia bertanya. Namun, senyuman itu terasa sangat sepi. Anda. Kata-kata Zan Huaitian membuat Wang Chen merasa ekornya seperti diinjak. Dia sebenarnya tahu apa yang dia pikirkan. Mungkinkah Zan Huaitian bisa membaca pikiran? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan? Aku tidak membaca pikiran. Tapi, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Karena, aku merasakan auramu. Atau lebih tepatnya, aku merasakan auramu saat kamu memasuki alun-alun. Darah di tubuhmu bergetar karena aku. Sudah berapa tahun? Berapa banyak orang yang Anda masuki tempat ini? Anda harus menjadi yang ke-10, bukan? Berapa banyak orang yang telah Anda terima warisan dewa sejati? Yang ke-6, kan? He he, klan Zan, setelah ribuan tahun, telah melahirkan pahlawan lain. Saya seharusnya bahagia. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, sisa jiwa Zan Huaitian tertawa. 3.449 Makam para dewa ini diciptakan olehmu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat ke arah Zan Huaitian. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam saat dia secara pribadi menghadapi pahlawan masa lalu, sosok yang penuh warna legendaris. Iya. Zan Huaitian tidak menyangkal pertanyaan Wang Chen. Saat itu, ini adalah makam keajaiban nomor satu klan Zan, Zan Wangu. Setelah saya memperoleh warisan Tuhan yang benar, saya terus mencari Tuhan yang benar. Aku mencari misteri warisan, mencari jawaban atas keraguanku. Saya menemukan makam Zan Wangu. Saat itulah saya menyadari bahwa dia adalah pewaris sejati dari dewa sejati. Kemuliaannya saat itu tak ada bandingannya. Dibandingkan dia, aku hanyalah kunang-kunang. Jadi, pada saat itu juga, semua kesombongan dan kesombonganku lenyap. Saya mengikuti jejak Zan Wangu. Saya telah menemukan banyak hal. Tapi semakin dalam aku pergi, aku semakin terkejut. Kekagumanku pada Zan Wangu semakin kuat. Sayangnya, saya gagal pada akhirnya. Saya tidak mencapai ketinggian Zan Wangu. Aku mendapat masalah, dan masalah itu membuat hidupku tergantung pada seutas benang. Dengan satu nafas, aku kembali ke keluargaku dan memasuki makam Zan Wangu. Saya menggunakan semua pengalaman saya dan energi terakhir saya untuk menciptakan tanah terlarang ini. Ini akan menjadi tanah suci klan Zanku. Zan Wangu dan aku juga akan mewarisi warisan kami di tanah terlarang ini. Kami sedang menunggu pewaris baru dari dewa sejati muncul. Zan Huaitian berkata dengan emosional. Saat dia berbicara, dia melirik Wang Chen dan berkata, kamu adalah orang pertama yang datang ke sini. Yang ke sepuluh, berapa banyak pewaris dewa sejati yang ada? Wang Chen tidak bisa lagi tenang setelah mendengar kata-kata Zan Huaitian. Zan Huaitian, dengan kekuatannya, masalah apa yang dihadapi saat mencari warisan dewa sejati? Masalah seperti ini bisa merenggut nyawanya. Kita harus tahu bahwa Wang Chen telah melihat Zan Huaitian bertarung dengan Holy Lord Mount Sainte dan leluhur kuno dari pavilion pembantaian naga. Tapi Zan Huaitian lebih unggul. Ini berarti Zan Huaitian sudah berdiri di puncak dunia ini. Masalah apa yang bisa membuat Zan Huaitian kehilangan nyawanya? Wang Chen bingung. Yang lebih membingungkan lagi adalah Zan Huaitian menyebutkan untuk kedua kalinya bahwa dia adalah orang ke-10 dari keluarga Zan yang memasuki level ini. Namun, hanya ada delapan pewaris dewa sejati di pihaknya. Mengurangi Zan Wangu dan Zan Huaitian, hanya tersisa enam orang. Selain enam orang yang telah memasuki makam para dewa tingkat ini, siapakah empat orang lainnya? Mungkinkah dewa sejati mempunyai ahli waris? He he, sepuluh orang, enam di antaranya memiliki warisan dewa sejati. Ada pun empat lainnya, Anda sudah melihatnya. Benarkan, tidakkah Anda melihat empat ahli di makam para dewa tingkat keempat? Menghadapi keraguan Wang Chen, Zan Huaitian tersenyum. Wang Chen tiba-tiba tercerahkan oleh kata-katanya. Mereka. Wang Chen menghirup udara dingin karena tidak percaya. Empat orang yang tidak menerima warisan dewa sejati telah melangkah ke tingkat makam Tuhan ini. Jika Wang Chen tidak memiliki warisan dewa sejati, Wang Chen yakin dia tidak akan mampu melakukannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya empat kebanggaan surga itu. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk sampai ke sini. Pantas saja mereka mampu berdiri berdampingan dengan pewaris dewa sejati lainnya di makam para dewa tingkat keempat. Mereka semua adalah kebanggaan surga. Faktanya, mereka tidak lebih lemah dariku. Sayang sekali mereka tidak menerima warisan dewa sejati. Jika tidak, mereka tidak akan berada di tingkat keempat. Mereka akan berada di level kelima. Berdiri berdampingan dengan Zan Wang Mu dan aku. Melihat Wang Chen secara mendalam, Zan Huaitian dipenuhi dengan emosi. Jelas sekali bahwa Zan Huaitian mengagumi mereka berempat. Jadi begitu. Mendengar perkataan Zan Huaitian, Wang Chen mengangguk. Dia langsung mengerti segalanya. Tidak, itu tidak benar. Jiwamu. Namun, setelah menenangkan diri, Wang Chen segera merasakan keraguan besar di benaknya. Jiwa Zan Huaitian, apa yang terjadi? Sebelum meninggal, Zan Huaitian kembali ke tempat terlarang keluarga Zan dan menciptakan makam para dewa. Itu berarti jiwa Zan Huaitian selalu berada di makam para dewa. Tapi mengapa Wang Chen menemukan jejak jiwa Zan Huaitian di tanah tandus yang ditemukan oleh pavilion pembantaian naga? Dan itu sangat mendominasi. Hingga saat ini, Wang Chen belum memurnikan sisa jiwa itu. Bagaimana bisa? Kamu punya banyak pertanyaan. Aku tahu, ada pun pertanyaan yang sedang Anda bicarakan. Itu mudah. Ketika saya kembali ke keluarga Zan, jiwa saya sudah tidak lengkap. Saya kembali ke keluarga Zan dengan satu nafas. Jiwa yang tersisa di tubuh Anda telah dicabut dari Anda saat itu. Saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkannya, tapi saya bisa merasakan niat jahat dari sisa jiwa itu. Itu benar, itu adalah sisa jiwa yang aku tinggalkan. Anda tidak memperbaikinya, artinya Anda masih memiliki kesabaran. Kalau tidak, jika kamu memperbaikinya dengan gegabuh, sisa jiwa itu akan cukup membuatmu menderita. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Huaitian milet menyipitkan matanya. Jadi begitu. Kata-kata Zan Huaitian membuat mata Wang Chen melebar. Itu adalah sisa jiwa yang ditinggalkan Zan Huaitian. Dan itu adalah sisa jiwa yang jahat. Bukankah ini sama dengan sisa jiwa yang dilihat Wang Chen di Star Mystic Realm di sekolah Singchen? Mereka semua ditinggalkan oleh tuannya. Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia tidak terburu-buru untuk memurnikan jiwa yang tersisa itu. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui? Wang Chen memandang Zan Huaitian dan berkata dengan suara rendah. Datang ke sini, Wang Chen mencari jawaban yang diinginkannya. Datang ke sini, Wang Chen ingin mengungkap rahasia keluarga Zan. Wang Chen ingin mengungkap rahasia warisan dewa sejati. Wang Chen sekarang mengetahui rahasia keluarga Zan. Keluarga Zan sebenarnya adalah keturunan dewa sejati. Lalu bagaimana dengan rahasia warisan dewa sejati lainnya? Ada banyak hal yang terlibat, dan bahkan Wang Chen pun tidak jelas tentangnya. Zan Huaitian seharusnya tahu banyak. Bisakah dia memberitahunya? Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan. Aku bisa memberitahumu sedikit. Zan Huaitian menghela nafas. Seperti yang Anda lihat di makam para dewa, keluarga Zan adalah keturunan dewa sejati. Nenek moyang pertama keluarga Zan memiliki garis keturunan dewa sejati. Tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui hal ini. Karena keluarga Zan adalah dewa sejati. Warisannya ditinggalkan untuk melindungi tanah ini. Hanya keluarga Zan yang telah melangkah ke tingkat dewa surgawi dan lulus ujian yang mengetahui hal ini. Dan meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan menyebarkannya. Jadi wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Saat ini Anda seharusnya sudah mengetahui hal ini bukan? Sisa Warisan Dewa Sejati Sejujurnya, saya telah mencari warisan Tuhan yang sejati. Ada beberapa hal yang saya tahu, tapi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Apa yang dapat saya sampaikan kepada Anda sangatlah sederhana. Warisan Tuhan yang benar tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Keluarga Zan adalah warisan dewa sejati generasi ke-8. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi warisan dari dewa sejati yang terakhir. Karena jika menyangkut generasi ke-8 dari warisan Anda, termasuk dewa sejati sendiri, Anda telah mencapai batas 9. Ini mungkin sesuatu yang telah diatur oleh dewa sejati. Dia akan berkultivasi kembali dan menembus batas kemampuannya. Menurutku, kejatuhan dewa sejati tidaklah sesederhana itu. Alasan mengapa dia meninggalkan warisannya dan mencapai batas 9 adalah untuk melampaui belenggu langit dan bumi. Oleh karena itu, beban di pundak Anda akan lebih berat dibandingkan penerus generasi ini. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda adalah saya, dan saya adalah Anda. Karena kami berdelapan diturunkan oleh orang yang sama. Mereka semua berjuang untuk selamanya. Ini adalah sesuatu yang baru kusadari ketika aku melihatmu. Ada aura pertempuran kuno pada dirimu, meski tersembunyi dengan baik. Lebih tepatnya, Zan Wan adalah dewa sejati. Warisan dewa sejati, itu hanyalah reinkarnasi. Mata Zan Huaitian menjadi sangat tajam. Mengatakan ini, dia mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Kami hanya pion. Jika saya. Kalau tidak salah, pecatur sebenarnya adalah dewa sejati. Bagaimana mungkin? Kata-kata Zan Huaitian mengejutkan Wang Chen. Dia benar-benar tercengang. Warisan dewa sejati adalah milik orang yang sama. Dia adalah reinkarnasi dari dewa sejati. Sembilan reinkarnasi melampaui batas. Kata-kata Zan Huaitian mengejutkan, seperti sambaran petir. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini dalam waktu sesingkat itu? Kita harus tahu bahwa Wang Chen telah berjuang melawan tangan tak kasat mata itu sepanjang hidupnya. Dia telah berjuang melawan takdir. Tepat ketika Wang Chen berpikir bahwa dia telah menyingkirkan takdirnya sedikit demi sedikit, dia diberitahu bahwa ternyata ucapannya adalah pengaturan takdir, sesuatu yang telah direncanakan ribuan tahun yang lalu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Wang Chen. Saya tahu bahwa kesimpulan saya sulit diterima. Tapi kamu harus percaya padaku. Dalam ribuan tahun ini, berapa banyak penerus yang saya lihat. Setiap kali penggantinya muncul, kecurigaanku bertambah. Tapi saya belum pernah memberitahu orang-orang itu. Karena aku hanya curiga. Tapi setelah melihatmu, aku hampir yakin. Ini adalah pengaturan dari Dewa Sejati. Kita semua adalah bidak catur. Nasib kita semua diatur oleh takdir. Sayangnya senior Zan Wangu sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, dia pasti tahu sesuatu. Karena dialah satu-satunya orang yang telah melampaui batas seorang Raja Dewa. Mungkin dia menemukan sesuatu setelah dia menembus batas. Namun sayang sekali dia tidak meninggalkan informasi apapun. Sekarang, Anda hanya bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Zan Huaitian memandang Wang Chen dan menghela nafas. Zan Huaitian tahu betapa beratnya beban ini. Jadi dia bersimpati dengan Wang Chen. Sebagai penerus Dewa Sejati, di mata orang luar, itu adalah hal yang mulia. Namun kenyataannya, hanya mereka yang tahu betapa sedihnya mereka. Ketika hidupmu berubah menjadi bidak catur karena belas kasihan orang lain, itu adalah hal yang paling menyedihkan. Apalagi ketika Anda tidak mampu menyadarinya atau tidak bisa menghilangkannya. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa paling tidak berdaya. Zan Huaitian juga seperti itu. Wang Chen juga seperti itu. Penerus Dewa Sejati manapun juga seperti itu. Melihat Wang Chen yang tenggelam dalam keheningan, Zan Huaitian juga terdiam. 3450 Melihat Wang Chen dengan tenang, Zan Huaitian tidak mengganggu pikiran Wang Chen. Bahkan Zan Huaitian butuh waktu lama untuk mencerna keterkejutan dari masalah ini. Belum lagi Wang Chen. Waktu berlalu. Makam Dewa Tingkat ke-6 sepertinya telah membeku. Huuh. Seolah ribuan tahun telah berlalu, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Jadi ini mungkin rencana Dewa Sejati. Kita hanya pion dalam rencana itu. Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek. Sangat mungkin. Zan Huaitian mengganggu. Bagaimana kamu mati? Wang Chen bertanya. Tanah tulang layu rusak berat. Setelah itu, saya bertemu dengan kekuatan yang membunuh saya. Kata Zan Huaitian. Tanah tulang yang layu. Itu benar, ketika Zan Huaitian memasuki tanah tulang layu. Tanah tulang layu tidak seseram sekarang. Tapi ada Zan Wangu di sana. Di sanalah Zan Huaitian belajar lebih banyak tentang Zan Wangu. Dia mengalami cedera berat. Meninggalkan tanah tulang yang layu, Zan Huaitian seharusnya baik-baik saja. Namun, dia diserang oleh kekuatan misterius. Kekuatan itu mendorong Zan Huaitian ke dalam jurang. Saya bertemu senior Zan Wangu di tanah tulang layu. Tapi dia memikirkan Zan Wangu, Zan Huaitian hanya bisa menghela nafas. Seberapa kuat dia? Wang Chen bertanya. Sangat kuat. Raja Dewa Puncak mungkin bukan tandingannya. Saya telah mencapai puncaknya saat itu, tetapi saya tidak menembus batasnya. Tapi saya mengalami cedera berat. Kata Zan Huaitian. Hai. Hasil ini membuat Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Bukankah itu berarti aku tidak akan pernah bisa memasuki tempat itu? Kekuatan senior Zan Wangu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dia adalah dewa sejati lainnya. Zan Wangu, Zan Wangu, Zan Wangu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Saat itu, dia sendirian mengalahkan pasukan Shuro. Dialah yang sekali lagi memaksa Shuro kembali setelah menjadi dewa sejati. Padahal, kalau segelnya masih ada, pasti ditinggalkan oleh Zan Wangu. Zan Huaitian melanjutkan. Apa? Kata-katanya menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dalam satu pertempuran, dia menyapu bersipuluhan ribu Shuro, termasuk Raja Surakuat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan macam apa ini? Sungguh pemandangan yang spektakuler. Ini sungguh tidak terbayangkan. Benar-benar pertarungan yang sangat lama. Tidak ada seorang pun sepanjang zaman yang bisa menandinginya. Dia telah melakukannya. Dia telah membuktikan namanya selama berabad-abad. Terlebih lagi, segel di negeri tulang kering ditinggalkan oleh makhluk purba. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Siapa yang menyergapmu? Wang Chen bertanya. Aku tidak tahu. Saya tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, tapi... Aku tidak bisa memberitahumu. Karena aku beritahu kamu sekarang, jika tebakanku salah, itu hanya akan berdampak pada kamu. Anda harus memverifikasinya sendiri. Wang Chen sangat kecewa dengan kata-kata Zhang Huaitian. Tapi sekali lagi, Zhang Huaitian benar. Pada tingkat mereka, seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh jalan yang salah. Wang Chen tahu. Wu Qingzui, siapakah yang mulia laut selatan? Tahukah kamu Cimei? Wang Chen terus bertanya. Wu Qingzui, yang mulia laut selatan. Sepertinya kamu juga bertemu dengannya. Dan Cimei itu. Zhang Huaitian mengangkat alisnya saat melihat ekspresi Wang Chen. Ingat, jangan percaya siapapun. Sedekat apapun kamu dengan mereka, jangan mudah percaya pada mereka. Saya tidak menemukan kebenarannya. Tapi saya curiga mereka ada hubungannya dengan Dewa Sejati. Mata Zhang Huaitian berbinar saat dia berkata. Dewa Sejati. Wang Chen harus mengakui bahwa dia sedikit mati rasa. Banyak pertanyaan di hatinya yang terjawab oleh Zhang Huaitian. Wang Chen tercengang setiap kali keraguannya terpecahkan. Wu Qingzui, yang mulia laut selatan, dan Cimei. Berhubungan dengan Dewa Sejati. Apakah mereka benar-benar orang-orang pada tahap Dewa Sejati? Wang Chen menyipitkan matanya. Aku hanya menebak. Temukan sendiri jawabannya. Kata-kataku mungkin tidak sepenuhnya benar. Tapi ingat kata-kataku, jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang Anda cintai. Suara Zhang Huaitian menjadi sangat serius. Ekspresi Zhang Huaitian berubah jelek saat dia berbicara. Sesuatu pasti telah terjadi padanya saat itu. Dan kejadian itu masih segar dalam ingatan Zhang Huaitian. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Kemungkinan besar insiden itu memberikan pukulan besar bagi Zhang Huaitian. Saya mengerti. Wang Chen menganggup dengan berat saat dia melihat ke arah Zhang Huaitian. Wu Qingzui, yang mulia laut selatan, Cimei. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia memikirkan orang-orang ini. Mungkin dia seharusnya tidak mempercayai orang-orang ini. Itu bukan karena kata-kata Zhang Huaitian, tapi karena Wang Chen telah merasakan sesuatu sebelum ini. Misalnya, Zilan. Masih ada satu jiwa spiritual terakhir. Artinya, ia juga berada di negeri tulang layu. Jika saya menemukan jiwa spiritual senior Zhang Wangu, apakah saya dapat menyelesaikannya dan menerobos ke tahap dewa sejati? Wang Chen bertanya pada Zhang Huaitian sambil memikirkan sisa jiwa raja dewa. Iya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda seharusnya tidak memiliki masalah untuk menembus tahap dewa sejati setelah bergabung dengan semua sisa jiwa kita. Ini mungkin ditinggalkan oleh dewa sejati. Jika Anda menemukan sisa jiwa senior Zhang Wangu, dia akan memberitahu Anda banyak hal. Seru Zhang Huaitian. Dia ingin melakukan hal yang sama di masa lalu. Sayangnya, Zhang Huaitian gagal. Saya mengerti. Wang Chen mengangguk saat pandangan tegas melintas di matanya. Karena itu yang terjadi, Wang Chen bertekad untuk mendapatkan jiwa spiritual di tanah tulang layu. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Wangu sekarang, Wang Chen harus menantangnya. Namun, kamu tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika kamu bertemu senior Zhang Wangu, kamu pasti akan mati. Merasakan tekad Wang Chen, Zhang Huaitian buru-buru berkata. Setelah hening beberapa saat, dia menambahkan, sebelum kamu memiliki kekuatan raja dewa, kamu tidak bisa memasuki tempat itu dengan sembarangan. Jika Anda belum mencapai batas raja dewa, jangan menginjakan kaki di tempat itu. Namun, saya punya beberapa cara untuk membantu Anda. Aku akan memberitahu Anda. Juga, sepertinya kamu memiliki harta yang luar biasa. Saya merasakan aura familiar. Zhang Huaitian memandang Wang Chen dan mengingatkan. Di saat yang sama, dia sepertinya merasakan sesuatu dan alisnya berkerut. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Zhang Huaitian, Wang Chen tercengang. Jika dia bisa mendapatkan bantuan Zhang Huaitian, akan lebih mudah bagi Wang Chen untuk memasuki negeri tulang layu. Paling tidak, dia bisa menghindari banyak jalan memutar. Ini adalah salah satu aset terbesar Wang Chen. Adapun apa yang dikatakan Zhang Huaitian, sepertinya dia memiliki sesuatu pada dirinya. Wang Chen mau tidak mau merasa bingung. Apa yang membuat Zhang Huaitian merasa familiar? Tatanan surgawi, kitab suci, tatanan sejuta hantu, kuali langit dan bumi. Atau sembilan bintang surgawi. Wang Chen merenung sejenak, lalu mengeluarkan semua yang ada padanya. Bahkan kitab suci yang tidak dapat digunakan Wang Chen untuk saat ini telah diambil. Dia ingin tahu apa yang dirasakan Zhang Huaitian. Kesempatan yang luar biasa. Zhang Huaitian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat dia melihat Wang Chen mengambil harta satu demi satu. Pertemuan kebetulanmu mungkin lebih hebat dari semua pewaris kami. Tidak kalah dengan senior Zhang Wangu. Tatanan surgawi, benda milik dewa sejati. Kitab suci, barang Tuhan yang sejati. Kuali langit dan bumi. Mungkin Anda belum mengetahuinya, namun kuali langit dan bumi ini tidak kalah dengan harta karun dewa sejati. Ini adalah harta karun yang diperoleh senior Zhang Wangu. Tatanan surgawi, kuali langit dan bumi adalah harta yang pernah dimiliki oleh senior Zhang Wangu. Saya tidak tahu bagaimana mereka keluar. Namun ini adalah kesempatan Anda untuk mendapatkannya. Kitab suci adalah sesuatu yang bahkan senior Zhang Wangu tidak dapat memperolehnya. Juga, sembilan bintang surgawi adalah benda luar biasa. Adapun lencana sepuluh ribu roh. Dengan itu, akan lebih mudah bagimu untuk memasuki tanah tulang layu. Dengan bantuan saya, Anda akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Melihat Wang Chen, wajah Zhang Huaitian dipenuhi dengan keheranan, dan ekspresi antisipasi terlihat di matanya. Wang Chen tampaknya adalah orang yang memiliki peluang luar biasa. Dia memang pewaris dewa sejati yang terakhir. Dia mungkin akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, bukan? Tuhan yang benar tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi pada warisan generasi ini. Zhang Huaitian sedang berpikir keras. Kuali langit dan bumi dan tatanan surgawi ini adalah benda yang dimiliki oleh senior Zhang Wangu. Dia juga mendapatkan dua harta karun ini. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata Zhang Huaitian. Memang benar, Zhang Wangu juga orang yang memiliki peluang luar biasa. Wang Chen tahu betapa kuatnya kedua harta karun ini. Terutama kuali langit dan bumi. Mungkin budidaya Zhang Wangu sangat mengejutkan. Tapi dia mungkin menggunakan dunia langit dan bumi untuk berkultivasi, bukan? Kalau tidak, kecepatan kultivasinya akan luar biasa. Aura yang aku rasakan ada di dalam kuali langit dan bumi. Menurut penyelidikan saya, kuali langit dan bumi sepertinya berisi dunia. Aura yang aku rasakan ada di dalam. Apa yang kamu sembunyikan di sana? Zhang Huaitian memandang kuali langit dan bumi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia langit dan bumi. Saya telah mengintegrasikan urat bumi ke dalamnya. Selain itu, ada tiga orang lainnya yang berkultivasi di sana. Ada pun harta karunnya. Ada peti mati naga penyegel dan peti mati yinyang. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Beliau menjelaskan situasi dunia langit dan bumi. Kesempatan yang luar biasa. Hahaha. Kamu benar-benar mengintegrasikan urat bumi dari sekter raja mayat ke dalam dunia langit dan bumimu. Tidak kusangka kamu bisa memikirkan hal itu. Saya khawatir ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada orang yang bisa melakukannya di masa depan. Hanya harta karun yang kacau seperti kuali langit dan bumi yang dapat menerima urat na di bumi. Jika tidak, tidak peduli betapa megahnya urat bumi, harta apapun akan runtuh setelah menyatu dengannya. Ini adalah kesempatan Anda. Ada pun tiga orang yang kamu sebutkan. Hehe. Satu adalah pewaris Dewa Iblis, satu adalah Raja Ramuan, dan yang terakhir adalah Raja Mayat yang aneh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Zan Huaitian berhenti sejenak setelah mengetahui situasi di dunia langit dan bumi. Lalu, dia tertawa. Nak, peluangmu sungguh luar biasa. Gunakan dengan baik, dan itu akan memberi Anda bantuan yang tak terbayangkan. Pewaris Dewa Iblis. Dari yang aku tahu, pewaris Dewa Iblis jarang muncul. Bagaimanapun, saya belum pernah mendengarnya. Sekarang pewaris Dewa Iblis telah muncul, jika Anda bergabung dengannya, itu akan sangat membantu Anda. Terutama mayat Raja itu. Saya kenal dia. Pantas saja aku sepertinya mengenalnya. Dia pernah ke sini sebelumnya. Di luar makam para Dewa. Zan Huaitian menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Kata-kata Zan Huaitian sungguh mengejutkan. Dia kenal Yun Kecil. Dan Yun Kecil pernah ke makam para Dewa sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?